Dua kantung plastik deep freezer, masing-masing berisi jantung manusia, sementara kantung lainnya berisi seperangkat kelamin peri. Dan All of Us Are Dead, yang juga pernah kita bahas disini. Series ini berjudul Dahmer aka Monster The Jeffrey Dahmer Story, yang diangkat dari kisah nyata kejadian memilukan tahun 1970-an sampai 1990-an. Dimana seorang pria bernama Jeffrey Dahmer telah melakukan kejahatan yang bisa aku bilang tak termaafkan sih guys. Karena sangat-sangat kejam sekali guys, bahkan setan pun gak bakal berani melakukan tindakan seperti ini. Si Jeff ini melakukan pembunuhan yang meliputi pemerkaosan, mutilasi, nekrofilia, dan kanibalisme. Parah banget sih guys, habis digituin lalu dibantai, dan tulang belulang bahkan tengkoraknya dijadikan pajangan. Ngeri gak tuh guys. Oke sebelum lanjut, pastikan kalian sudah nonton serisnya di Netflix terlebih dahulu ya. Kalau sudah, baru deh balik lagi kesini. Dan buat yang merasa gak nyaman sama LGBTQ, silahkan skip guys. Karena ini cerita kaum pelangi. Yuk cus putar intronya. Episode pertama dibuka pada tahun 1991 di Milekwauk, Wisconsin. Di dalam sebuah apartemen mirip kos-kosan gitu, seorang wanita bernama Glenda tengah menonton berita di televisi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh polisi berkulit putih terhadap polisi berkulit hitam yang sedang dalam misi penyamaran. Itu tandanya, masa itu tuh masih banyak orang yang rasis guys. Buat yang gak tau rasis, google aja guys, jangan malas. Hal tersebut membuat Glenda sedih sekaligus prihatin dan kesal. Kemudian dia mendengar suara berisik dari kamar sebelahnya, seperti sedang mengebor sesuatu. Padahal itu kondisinya malam hari guys, lagi enak-enak nyerebahan santuy nonton TV gitu, eh malah mendengar suara berisik, kesel gak tuh? Kita lihat apa yang terjadi di apartemen yang berisik itu. Dan ternyata guys, hanya seorang pria yang sedang mencuci pisau. Waduh, abis motong apaan ya kira-kira? Kok pisaunya berwarna merah? Jangan-jangan motong corong merah. Innalilah. Pria itu lalu pergi keluar, dan diketahui pria itu bernama Jeffrey Dahmer alias Jeff. Glenda menegurnya karena mencium bau busuk dari kamar Jeff. Namun Jeff beralasan jika ikannya matilah, bau daging dari dalam freezernya yang rusaklah. Dengan muka polosnya, Jeff memberikan alasan pada Glenda dan berjanji akan segera membereskannya. Glenda sih sebenarnya curiga, karena alasan Jeff itu-itu saja dari kemarin. Saat Jeff keluar dari apartemen, kamera menyoroti selebaran berita tentang orang hilang, pria bernama Oliver Lacey, dan juga Erol Lindsay. Jeff berjalan dan masuk ke dalam klub gay, kemudian menawarkan diri akan mentraktir minuman pada kedua pria yang bernama Aaron dan Don. Saat mereka mengobrol dengan Jeff, teman mereka yang bernama Tracy baru saja datang dari kamar mandi, dan Jeff juga mentraktirnya. Usai bersenang-senang, Jeff menawarkan 50 dolar pada mereka bertiga untuk menjadi model tanpa selai benang. Iya, benar. Itu dia yang ada di pikiran kalian sekarang. 50 dolar di tahun itu tuh lumayan banyak guys, jadi siapa sih yang gak mau ya kan? Cuma foto doang, terus dikasih 50 dolar. Dulu kan gak ada sosmed kayak sekarang, jadi gak takut bakal viral. Aaron dan Don hanya mengolok-ngolok, tapi Tracy malah mau cuy. Ya, mungkin karena tekanan ekonomi kali ya si Tracy ini. Tracy mengikuti Jeff ke apartemennya, namun Tracy merasa aneh karena mencium bau gak sedap cenderung busuk. Wow, bau apa itu? Jeff hanya berkata jika dia suka makan daging babi, dan keluarganya sering mengirimkannya namun dagingnya membusuk karena Jeff lupa meletakkannya di freezer. Tracy meminta izin membuka jendela karena baunya benar-benar gak enak. Namun Jeff melarang dan beralasan jika jendelanya rusak, dan dia juga gak suka mendengar kebisingan suara dari luar. Jeff berkata kalau dia memiliki AC yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau itu. Tracy tampak terkejut saat melihat kitab satanik yang disimpan di meja Jeff. Di sini, Tracy semakin yakin jika ada yang gak beres dan berniat akan pergi dari sana. Jeff lalu menawarinya minuman, tapi Tracy melihat sesuatu yang mengambang di dalamnya. Jeff beralasan jika itu mungkin bekas sabun cuci piring. Apa ini yang mengabung? Itu mungkin sabun mesin cuci atau semacamnya. Padahal itu adalah obat bius guys. Tracy tentu gak percaya dan meninggalkan minuman itu untuk pergi keluar mencari udara segar. Namun Jeff melarangnya dan berjanji akan menyalakan AC. Tapi malah mengajak Tracy keliling di dalam ruangan menunjukkan kolam ikan tarung di mana ikannya mati karena berkelahi. Dan Jeff berkata sangat menyukai perkelahian sampai ada yang mati. Tentu saja itu membuat Tracy yakin jika ada yang salah dengan Jeff. Dan benar saja, Jeff tiba-tiba memborgol tangan Tracy. Tracy yang panik mulai berteriak dan sempat terjadi cekcok. Kegaduhan itu didengar oleh Glenda. Jeff menodongkan pisau pada Tracy, menyuruhnya untuk diam dan mengikuti perintahnya. Jeff menyuruh Tracy masuk ke dalam kamar, lalu mereka berdua menonton film horor. Tracy merasa aneh sama tong besar yang ada di sana. Dan dia lagi-lagi mencoba kabur namun dihadang oleh Jeff. Kemudian Tracy mencoba melakukan tipu muslihat, membelai Jeff dengan mesra dan meminta untuk pergi ke ruangan lain. Karena posisinya di sini mereka berdua ini gay guys. Tapi lagi-lagi Jeff menodongkan pisau. Dan Tracy semakin menjadi-jadi untuk mengalihkan perhatian Jeff dengan membuka baju dan menyuruh Jeff untuk segera memotretnya. Setelah mengambil beberapa gambar dengan kamera polaroidnya, Jeff lagi-lagi menodongkan pisau dan meminta Tracy menonton film horor lagi guys. Di sini tuh Tracy terlihat bingung, tak tahu harus berbuat apa. Meski terlihat tenang, dia mengeluarkan air mata guys. Entah takut karena film atau takut pada Jeff. Jeff terus memaksa menonton film, lalu bersandar di dada Tracy karena ingin mendengar detak jantungnya. Tracy benar-benar ketakutan. Apalagi si Jeff ini bilang jika dia akan memakan jantungnya yang berdebar. Beruntungnya, si Tracy ini berhasil menipu Jeff dengan membelai rambutnya hingga Jeff terangsang, lalu... Glenda melihat Tracy pergi dan segera menutup pintu saat melihat Jeff. Jeffrey sendiri memutuskan untuk tetap tinggal daripada mengejar Tracy. Tracy berlari sambil berteriak minta tolong dan bertemu mobil polisi. Awalnya, polisi curiga, Tracy hanya mabuk dan mengkonsumsi obat terlarang. Namun, setelah Tracy menceritakan kejadian di apartemen Jeff, polisi pun langsung meluncur ke sana. Dan saat bertemu Jeff, Jeff memang mengaku jika dia telah memborgol Tracy tapi itu hanya main-main. Hanya untuk pemanasan sebelum melakukan cocok kematian. Bukan cocok tanam ya guys, karena kan sesama jenis guys. Gimana bijinya bisa tumbuh di dalam situ ya kan? Benihnya pasti matilah. Bercampur sama... Ah, sudah lah. Jeff akan mencari kunci borgolnya dan polisi bertanya apakah mereka boleh masuk. Tentu gak ada yang bisa dilakukan Jeff selain membiarkan dua polisi itu masuk. Jeff memberitahu jika kunci borgolnya ada di laci kamar tidurnya. Dan saat polisi mengambil kunci itu, disinilah polisi itu menemukan potret polaroid beberapa orang yang dibunuh Jeff. Jeff pun ditangkap dan Tracy merasa lega. Setelah itu, ramai polisi meminta kesaksian dari para penghuni apartemen itu. Seluruh penghuni memang merasa terganggu selama ini. Bahkan, ternyata nih gengs, Glenda sudah berkali-kali menelpon dan melaporkannya pada polisi. Tapi, polisi gak pernah menanggapi laporannya. Polisi segera menghubungi orang tua Jeff. Dan pagi-pagi buta, ayahnya Jeff pergi ke kantor polisi dan diinterogasi oleh detektif Kennedy. Ayahnya Jeff terguncang saat mengetahui anaknya justru menjadi tersangka pembunuhan. Mutilasi dan kasus pelecehan sesama jenis juga terindikasi aksi kanibalisme. Ayahnya Jeff bercerita kalau dia sudah bercerai dengan istrinya. Dan Jeff memilih untuk tinggal sendiri saat usianya baru menginjak 18 tahun. Ayahnya sadar jika Jeff telah mengalami perubahan karakter yang besar akibat operasi hernianya waktu berusia kira-kira 4 tahun. Namun, dia gak tahu pasti penyebabnya apakah ada kerusakan otak akibat overdosis anetasi atau apa. Polisi dan detektif lalu memberitahu ayahnya Jeff bahwa mereka menemukan bukti jika Jeff telah melakukan aksinya berulang kali. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya sebuah kelapa manusia di dalam kulkasnya. Uh, enak banget kelapa hijau. Dua kantong plastik di dalam freezer yang berisi jantung manusia dan kantong plastik lain berisi kelamin pria. Di dalam kamarnya ditemukan lima tengkorak manusia dan juga tulang belulang beserta peralatan tajam seperti pisau, corong, tapi bukan corong merah, melainkan corong abu-abu, palu, gergaji, kapak kecil, dan lain-lain. Ditemukan pula tumpukan foto-foto polaroid yang mendokumentasikan mutilasi para korban. Ada juga kerangka manusia utuh yang direndam ke dalam cairan pemutih, kulit kepala kering, serta tong 215 liter berisi tiga tubuh manusia yang direndam dengan cairan asam dan satu tubuh lain yang coba dilarutkan untuk memisahkan daging dari tulangnya. Menurut kesaksian dari Jeff, detektif menyimpulkan jika Jeff juga memakan daging para korbannya itu. Ayahnya hanya tercengang mendengar pernyataan tersebut. Dan polisi bersama detektif memberikan waktu pada ayahnya Jeff untuk menenangkan diri, karena pasti shock banget ya kan? Sementara itu, di apartemen, para penghuni diminta untuk meninggalkan gedung itu demi penyelidikan, keamanan, dan keselamatan para penghuni itu sendiri. Karena ada bahan kimia beracun yang sangat berbahaya di sana. Namun Glenda gak tahu harus pergi kemana, karena disitulah satu-satunya tempat dia tinggal. Dan polisi itu pergi tanpa memberikan jawaban dari pertanyaan Glenda tentang berapa banyak jenazah yang sudah ditemukan. Di episode 2, adegan dimulai dengan para reporter yang memberitahu penonton bahwa banyak mayat yang ditemukan di apartemen Jeff, Dehmer. Salah satu wartawan juga memberitahu jika sebelumnya Jeff ini adalah terpidana pelaku kejahatan seksual yang dibebaskan bersyarat. Sangat aneh, kenapa polisi bisa gak mengawasi dan gak curiga sama gerak-geriknya selama ini? Saat diinterogasi, ketika ditanya apakah Jeff ingin menghubungi seseorang, Jeff menjawab bahwa dia ingin menelpon ayahnya. Kemudian berjanji akan berkata jujur dan terbuka. Para detektif lalu bertanya, Bisa aku bertanya, menurutmu kenapa kau melakukannya, membunuh semua pria ini, dan kenapa kau menyimpannya? Kita dibawa ke masa lalu saat Jeff masih kecil, tepatnya pada tahun 1966. Suatu hari ketika Jeff pulang dari sekolah, dia masuk ke dalam rumah dan mendengar suara tangisan bayi yang merupakan adiknya. Lalu menemukan ibunya tergeletak di kamar tidurnya akibat overdosis obat-obatan. Bayangin guys, anak sekecil itu menghadapi kondisi gak wajar seperti ini. Pasti bingung gak tahu harus melakukan apa ya kan? Namun disini Jeff cukup pintar guys. Karena dia segera menghubungi ambulan dan saat ambulan membawa ibunya, ayahnya datang tapi justru mengabaikan istrinya. Meski petugas mengatakan jika Joyce, istri Lionel itu, sudah melakukan aksi percobaan bundir, Lionel malah santuy. Dan justru, mengatakan pada petugas kalau istrinya cuma cari perhatian karena sudah sering melakukan hal seperti itu. Jeff sendiri tampaknya gak terlalu dekat dengan ibunya guys. Karena bisa kita lihat dari raut wajahnya, Jeff sama sekali gak menampilkan ekspresi sedih, khawatir, ataupun panik. Lionel memuji Jeff karena sudah menghubungi ambulan tepat waktu. Hari-hari berikutnya, kita jadi tahu bahwa kedua orang tua Jeff ini mengabaikan anak-anak mereka. Ibunya Jeff sibuk nge-fly dengan obat-obatan terlarang dan ayahnya sibuk bekerja. Tiap kali ayahnya Jeff pulang, pasti selalu ribut seakan percekcokan kedua orang tuanya itu menjadi sarapan Jeff setiap hari. Hari berikutnya, Jeff mengambil kecebong di sungai dan memberikannya pada guru sekolahnya keesokan hari. Di saat teman-temannya membawakan ibu guru buah apel, si Jeff malah membawakan setoples anak katak. Saat pulang sekolah, teman sekelasnya yang bernama Kevin bertanya kepada gurunya. Kenapa dia berikan ibu ini? Ibu, ibu sendiri tidak tahu. Apa kau menginginkannya? Dan saat mengetahui ibu guru memberikan kecebong itu pada Kevin, Jeff merasa sangat marah. Dia bahkan mengikuti Kevin sampai ke rumahnya dan mengambil kecebong itu diam-diam. Kemudian Jeff membawanya ke tepi sungai. Aku yang normal tentu mengira jika si Jeff bakal melepas kecebong itu kembali ke sungai. Tapi apa yang terjadi guys? Si Jeff justru menuangkan oli ke dalam toples berisi kecebong itu dan menutupnya kembali. Ya matilah kecebongnya. Saat makan bersama keluarga, Joyce mengeluhkan bau bangkai dari bawah rumah. Setelah Lionel dan Jeff memeriksa, ternyata ada hewan yang mati. Nah, dari sinilah Lionel menangkap sesuatu dari anaknya itu. Kalau Jeff sepertinya tertarik dan memiliki minat tentang ilmu pengetahuan organ-organ dalam gitu. Bahkan, ayahnya menjelaskan tentang bagian terpenting makhluk hidup adalah jantung. Ayahnya juga menceritakan tentang temannya yang melakukan eksperimen pada katak dengan membelahnya lalu mengambil otaknya. Katak itu tetap hidup dan jantungnya berdetak meski tanpa otak dan memberikan reaksi gerak saat otaknya ditetesi air asam yang menandakan meski otak sudah terpisah, namun syaraf seakan masih bisa nyambung sama otak. Bisa jadi dari sinilah si Jeff ini belajar dan alasan mengapa dia menyimpan jantung di episode yang pertama. Ayahnya berniat akan mengembangkan minat Jeff meski ibunya melarang. Bahkan, Joyce menodongkan pisau untuk mengancam Lionel dan Jeff melihatnya. Mungkin ini adalah penyebab Jeff sering menodongkan pisau pada korbannya untuk mengancam seperti di episode sebelumnya. Hari berikutnya, ayahnya membawa Jeff pergi menelusuri jalan dengan mobil untuk mencari hewan yang mati, lalu membedahnya. Aduh, si ayahnya memang agak-agak ya. Anak sekecil itu diajari belah-membelah hewan. Bukannya diajari belah durian. Maksudnya buah beneran ya guys, bukan yang ono. Bahkan parahnya nih guys, si Jeff malah diminta menarik ususnya guys. Sering gak tuh? Lalu, kita beralih ke masa remaja Jeff pada tahun 1981 di Miami. Jeff bekerja di toko daging dan sangat tertarik dengan pemotong daging. Bahkan nih guys, saking sangat menikmatinya, si Jeff nih kadang-kadang memperpanjang jam kerjanya sendiri, gak mau pulang, ingin terus memotong daging gitu. Saat akhir pekan, Jeff menelpon ayahnya dan berkata ingin pulang. Dari pembicaraan telpon ini, kita tahu jika sebelumnya, Jeff ini pernah ditempatkan di ketentaraan namun dilepas tugaskan secara tidak terhormat. Karena Jeff ini terus memohon dan ayahnya juga sebenarnya sudah tahu, jika Jeff ini sering mabuk-mabukan dan menghabiskan uang di Miami, maka ayahnya akan memulangkan Jeff dengan syarat Jeff gak boleh membuat masalah lagi, gak akan mabuk-mabukan lagi, gak akan merepotkan neneknya dan akan mencari pekerjaan. Jeff setuju dan tak berapa lama kemudian, ayahnya menjemputnya di terminal. Di rumah si nenek yang bernama Catherine, bagus juga nama neneknya. Jeff menjalani hari yang sangat membosankan. Neneknya meminta agar Jeff keluar, mencari teman, dan mencari pacar. Bahkan neneknya akan memperkenalkan seorang wanita dari gereja. Jeff tentu gak tertarik karena dia kan gay. Jeff akhirnya mendapatkan pekerjaan di toko daging dan diminta untuk memakai kemeja, meski Jeff bekerja di bagian dapur belakang. Jeff kemudian membeli baju dan gak tahu kenapa, si Jeff ini malah sakne melihat manekin pria yang ada di toko baju itu. Jeff lalu bersembunyi di ruang ganti, menunggu sampai tokonya tutup dan semua orang pergi. Kemudian mencuri manekin dan sesampainya di rumah, dia mulai bercumbu dengan patung itu di kamarnya. Jeff yang bermesraan dengan manekin bisa diartikan sebagai indikator awal nekrofilia, ketertarikan begituan dengan mayat. Atau juga objek tofilia, ketertarikan begituan dengan benda mati. Pokoknya semua lia-lia kayaknya ada di dalam dirinya Jeff deh, kecuali mbak lia ya karena si Jeff ini kan pelangi-pelangi alangkah indahmu. Beberapa hari kemudian, Jeff yang baru keluar kamar berpapasan dengan neneknya yang membawa sprey yang sudah dicuci. Jeff meminta neneknya agar meletakkannya di depan pintu karena Jeff sendiri yang akan membereskannya. Karena merasa aneh dan sekaligus penasaran, sebab belakangan ini Jeff gak pernah membiarkan neneknya masuk, si nenek pun nekat masuk dan terkejut saat melihat ada mayat seorang pria di bawah selimut tempat tidur Jeff. Mayat siapakah itu? Apakah Jeff bakal menghabisi neneknya karena mengetahui rahasianya? Ikuti terus kisahnya ya, karena memang alur ceritanya maju mundur syantik. Eh, maksudnya maju mundur sakit. Ngeri cuy. Sekarang kita maju lagi ke tahun 1991. Dimana Jeff sudah tinggal di apartemen. Dia baru saja melenyapkan satu nyawa pria di kamar tidurnya. Kemudian, saat Jeff pergi membeli miras, dia melihat bocah-bocah SMP yang nongkrong di depan toko karena dilarang masuk. Dilarang juga membeli minuman itu. Jeff menawarkan diri untuk membelikannya, lalu mengajak mereka untuk berpesta dengan menawarinya sejumlah uang untuk foto tanpa selai benang. Namun, bocah-bocah itu menolak. Tapi, salah satu bocah bernama Konerak justru ikut ke apartemennya. Konerak terpaksa menerima tawaran itu karena benar-benar sangat membutuhkan uang. Dan rupanya, Konerak mengenali si Jeff. Karena pernah terlibat kasus percobaan pembunuhan dengan kakaknya sendiri yang bernama Songshak. Namun, si Jeff dibebaskan bersyarat. Aduh, dasar bocah. Udah tahu kisahnya si Jeff dari pengalaman saudaranya sendiri, dia malah masuk ke dalam jebakannya. Kan aneh. Berasa sempit banget dunia ini kan ya. Mungkin karena mereka masih tinggal di satu kota kali ya. Jeff menyanggah kalau semua berita itu bohong. Dan kakaknya Konerak lah yang gak tahu terima kasih. Jeff bercerita kalau dulu dirinya hanya niat membantu dengan menawarkan sejumlah uang pada kakaknya Konerak untuk foto begitu juga. Tapi, setelah uang didapat, kakaknya Konerak ini malah lari ke kantor polisi dan melaporkannya. Jeff mulai menyajikan minuman yang sudah diberi obat bius. Tapi, Konerak meminta uangnya terlebih dahulu. Dengan alasan takut si Konerak ini lari seperti kakaknya, Jeff hanya memberikan Konerak 23 dolar saja, dari 100 dolar yang dijanjikan. Jeff akan memberikan sisanya setelah mereka selesai foto-fotuan. Mereka kemudian minum dan gak berapa lama, si Konerak mulai gak sadarkan diri. Jeff mulai memanfaatkan kesempatan itu untuk mengebor kepala Konerak dan memasukkan cairan asam. Lalu, saat Jeff pergi keluar, mungkin mau membeli beberapa peralatan untuk mengeksekusi si Konerak, Konerak terbangun dalam keadaan sempoyongan dengan luka di kepala dan mencoba keluar. Akhirnya, ditemukan oleh anak Glenda. Mereka mencoba bertanya, tapi si Konerak menggunakan bahasa laos yang gak dimengerti. Glenda mencoba menghubungi polisi karena anak itu berdarah di bagian kepalanya. Saat polisi tiba dan bertanya, mereka juga gak mengerti bahasa si Konerak. Masa itu masih belum ada Google Translate, guys. Jadi, agak sedikit susah untuk berkomunikasi dengan orang yang beda bahasa. Jeff yang baru saja pulang sedikit terkejut melihat ada polisi di sana. Namun, Jeff berhasil menepis tuduhan Glenda dan mengatakan jika pria itu adalah pacarnya yang sedang mabuk dan luka di kepalanya mungkin karena dia terjatuh dan terbentur sesuatu. Jeff juga meyakinkan polisi jika Konerak bukan anak-anak karena sudah berusia 19 tahun. Sangat mudah diterima akal sih mengingat para si Konerak ini. Memang terlihat seperti sudah dewasa meski dia masih SMP. Jeff juga membawa polisi ke kamarnya dan polisi mencium bau tidak sedap. Jeff berkata jika kulkasnya rusak dan banyak daging yang busuk. Tapi Jeff berdali akan memperbaikinya besok. Jeff juga memberikan bukti foto jika mereka ini adalah pasangan untuk meyakinkan polisi. Padahal itu foto polaroid yang baru saja diambil tadi. Polisi juga sesekali mengecek kamar Jeff. Namun, gak sampai masuk ke dalam guys. Padahal ada sebuah jasad di samping kasurnya. Karena merasa gak ada yang aneh, polisi pun pergi membiarkan Konerak tetap tinggal dengan Jeff di apartemennya tanpa menaruh rasa curiga sama sekali. Malam dini harinya, Jeff menyalakan musik, namun kebisingan suara ebornya masih didengar oleh Glenda. Tentu saja, Jeff sedang melakukan aksinya. Karena curiga sekaligus penasaran, Glenda menghubungi polisi di jam 2 lewat 25 dini pagi hari dan bertanya apa yang mereka temukan di kamar Jeff. Di episode 3 ini, kita dibawa ke masa saat Jeffrey masih berada di dalam kandungan Joyce, alias belum lahir guys. Pada tahun 1959 di Milwaukee, diperlihatkan jika Joyce ini sering minum berbagai jenis obat penenang waktu hamil si Jeffrey. Bahkan parahnya, dalam sehari, Joyce bisa mengkonsumsi 26 jenis pil yang berbeda. Seperti obat tidur, obat penenang, obat sakit kepala, bahkan obat pencahar dan lain-lain. Kalian bisa sebutin sendiri obat apa aja, tapi yang pasti obat nyamuk gak termasuk ya guys. Hal itu membuat Lionel khawatir akan kondisi janin di dalam perutnya. Karena secara medis, orang hamil kan gak boleh mengkonsumsi pil berlebih. Mungkin ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa Jeff bisa jadi begitu. Ketika Lionel pulang kerja malam hari di musim salju, Lionel menemukan istrinya duduk di halte sendirian dalam kondisi linglung karena overdosis. Lalu keesokannya, saat mereka menemui dokter di klinik dan berkonsultasi, dari obrolan panjang itu pada intinya, Joyce ini mengalami stres, baby blues, belum siap mental untuk hamil, kesal karena gak bisa melakukan apa-apa sekaligus merasa bersalah, karena gak bisa menikmati kehamilannya seperti pada wanita umumnya. Namun, Lionel dan dokter seperti menyudutkan Joyce seolah-olah itu salahnya. Padahal, Joyce hanya melakukan apa yang diperintahkan dokter, dan pil-pil itu juga berasal dari resep dokter. Kita maju lagi ke tahun 1977, ketika Jeff ini masih remaja. Ayahnya mencoba berbicara dengan Jeff tentang gadis-gadis saat mereka berdua sedang memancing, sambil memberi tahu tutorial mengikatkan cacing pada kail. Ayahnya juga terlihat mendidik Jeff agar gak melakukan hubungan terlarang di luar nikah, meski mungkin teman-temannya bilang gak keren kalau belum begituan. Rupanya, dakjal sudah lahir di tahun segitu. Buktinya aja, sudah ada neraka yang dibilang surga. Jeff kelihatannya gak tertarik dengan pembahasan ayahnya, padahal di usia segitu kan lagi enak-enaknya tuh cabang olahraga lima jari. Usai memancing, mereka membelah ikan dan mengeluarkan isi perutnya. Si Jeff ini kelihatannya sangat menyukai proses itu. Sesampainya di rumah, Jeff mencoba melakukan senam lima jari dengan majalah gambar wanita seksi. Namun Jeff gak merasakan apa-apa. Jeff lalu turun saat mendengar orang tuanya berdebat. Kalian tahu apa yang mereka ributkan? UFO guys. Jadi, ibunya Jeff ini tuh sangat percaya jika UFO itu memang benar ada, dan sangat terobsesi hingga mungkin memunculkan ilusi dari halusinasinya. Dia bahkan mengatakan sempat mengejarnya dengan mobil, dan Lionel berkata jika Joyce sudah gila, dan melarangnya untuk menggunakan mobil lagi. Lionel yang melihat Jeff memperhatikan perdebatan mereka menyuruh Jeff pergi ke kamarnya. Jeff lalu melanjutkan senam lima jarinya dan mulai birahi saat berfantasi membedah ikan ketika bersama ayahnya tadi. Gila, bisa-bisanya si Jeff muncrat sambil membayangkan itu cuy. Hari berikutnya di sekolah, Jeff terlihat populer di kalangan anak keren karena sering menjadi bahan leluconan. Lalu, saat Jeff pergi ke kelas biologi, sesuai arahan pembimbing, para siswa diminta untuk membedah babi dan memeriksa organ-organnya. Jeff menyuruh rekannya yang bernama Dennis untuk diam saat mengeluh tentang praktek itu. Hal itu membuat salah satu teman coganya yang bernama Chase terkesan. Untuk tugas membedah ini, Jeff memang paling unggul, hingga gurunya memuji akan rasa keingin tawannya Jeff tentang anatomi hewan. Bahkan, gurunya sangat senang saat Jeff meminta salah satu hewan yang sudah mati itu untuk dibawa pulang dan akan dipelajarinya di rumah. Karena selama dia ngajar, belum pernah tuh ada siswa yang seperti Jeff ini. Jeff juga mencoba meminta Chase untuk bergabung dengannya sepulang sekolah. Tapi Chase menolak. Bagi Jeff, hidup itu adalah tentang penolakan. Karena ia terus-terusan ditolak, bukan hanya oleh orang tuanya, tetapi juga oleh teman-temannya di sekolah. Di tempat lain, tepatnya di pengadilan, ternyata orang tua Jeff ini sudah resmi bercerai. Dan hak asuh anak-anaknya jatuh pada Joyce. Namun di sini terlihat jika Joyce hanya peduli pada David, anak bungsunya, dan gak mau tahu tentang Jeff, karena Jeff juga sudah mulai beranjak dewasa. Berita perceraiannya itu diungkapkan oleh Lionel pada Jeff. Namun saat Jeff bertanya apakah Jeff akan tinggal dengan ayahnya, Lionel gak memberikan jawaban pasti. Saat mengetahui Jeff membawa pulang hewan mati dari sekolah, Lionel mendorong Jeff untuk terus melanjutkan. Karena dia yakin putranya itu memiliki bakat dalam sains. Keesokannya saat perjalanan pulang ke rumah, di tengah jalan Jeff melihat seorang pria yang sedang jogging. Dan sepertinya Jeff tertarik saat melihat tubuh seksi pria itu. Setibanya di rumah, Jeff berpapasan dengan ibunya yang sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil untuk pergi. Karena mendapati Lionel tidur dengan kekasih barunya di motel. Namun di sini Jeff gak bisa ikut dengan ibunya karena ada acara kelulusan dan malam perpisahan. Mereka berdua sempat terlibat adu mulut. Ayahmu meniduri kekasih barunya di motel. Ibu tidak bisa tinggalkan aku di sini. Hentikan omong kosongmu, Jeff. Kau tidak pernah berkata yang baik pada ibu selama bertahun-tahun. Kau selalu di kamar. Kau tidak inginkan seorang ibu. Kau tidak inginkan ibu. Kau sama seperti ayahmu. Terikat pada betapa gilanya ibu. Kau tidak pernah ingin punya hubungan dengan Joyce. Tak satupun dari kalian. Jadi baiklah. Kalian dapatkan yang kalian inginkan. Dan pernahkah terpikir olehmu bahwa tidak pernah sekalipun kau meminta bantuan ibu untuk salah satu proyekmu di garasi dengan binatang seperti yang kau lakukan dengan ayahmu. Sekalipun tidak. Aku kira ibu tidak mau. Kau benar. Itu sangat menjijikan. Memotong hewan mati di garasi. Itu aneh. Dan akan menyenangkan kalau kalian bertanya padaku. Ibu. Jadi itu saja. Oh itu bagus ibu. Pergi saja ibu. Bawa adikku dan kejarlah UFO. Mereka nyata. Hari-hari berikutnya. Baik ibu atau ayahnya. Seperti gak ada yang peduli dengan Jeff. Dan meninggalkannya di rumah seorang diri. Ayahnya pun gak pernah lagi pulang ke rumah. Untuk mengisi kebosanannya. Jeff mulai berolah raga. Jeff juga mulai sering memperhatikan para pria seksi jogging. Di jalan yang sama setiap hari. Di rumah tanpa pengawasan orang tua. Jeffrey mulai jatuh ke jalan yang salah. Melihat majalah pria dewasa. Merokok. Dan minum berlebihan setiap hari. Hingga memunculkan fantasi gelap di pikirannya. Suatu hari. Jeffrey memutuskan untuk mewujudkan fantasi itu menjadi kenyataan. Dia membawa tongkat bisbol dan bersembunyi di pinggir jalan di mana dia tahu jika akan ada pria jogging yang akan lewat. Kemudian segera menyergap si pelari dan membawanya ke rumah untuk minum-minum bersama. Tentu saja itu hanya imajinasi Jeffrey saja. Karena ternyata pelari itu kabur ketakutan saat melihat Jeffrey dengan tongkat bisbol berdiri di hadapannya. Ibu Jeff sendiri sedang mengejar karirnya lagi di bidang seni dan kerajinan. Dia mengarahkan sekelompok wanita merajut dan memberikan cinta juga perhatiannya pada mereka. Daripada sama anaknya sendiri. Dari ceritanya, kita bisa tahu jika Joyce ini menyesal telah menikah muda. Selama ini dia mengalami depresi pasca persalinan dan mentalnya yang gak stabil membuat Joyce terlihat seperti ibu yang buruk. Selain itu, dia hanya membutuhkan orang yang bisa mendengarkannya. Tapi di pernikahannya, dia gak mendapatkan itu. Ya kita tahulah, ayahnya si Jeff ini kan selalu sibuk bekerja dan saat pulang pun mereka malah ribut. Joyce sadar jika di tempat kerjanya itu Joyce seperti mendapatkan keinginan yang selama ini dia cari. Di sini, Joyce kelihatan senang sekali ketika mendapatkan posisi sebagai pembimbing yang dia impikan selama ini. Yang sempat tertunda juga karena dirinya menikah muda. Jika ibunya Jeff diangka jadi pembimbing di tempat kerjanya, Si Jeff, anaknya, justru dipanggil oleh pembimbing di sekolah karena sering terlambat dan kedapatan minum bir di dalam kelas. Si pembimbing mengatakan agar Jeff serius dan fokus belajar jika ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Tapi Jeff berkata kalau gak semua orang bisa mewujudkan mimpi. Di sini si pembimbing merasa kasian saat mendengar cerita kehidupan Jeff. Orang tuanya yang bercerai dan gak peduli pada Jeff. Dan Jeff juga gak bisa mengembangkan bakat minatnya dalam ilmu sains hanya karena nilai matematikanya jelek. Meskipun dia memiliki laboratorium ilmiah di garasi rumahnya. Makanya sekarang Jeff menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu olahraga dan kebugaran. Meski itu bukan mimpinya. Saat mengemudi di jalan, Jeffrey bertemu seorang pria bernama Stephen Hicks. Stephen meminta tumpangan ke konser Pegasus. Dan Jeff berjanji akan mengantarnya. Tapi sebelum itu Jeff mengajaknya minum-minum dulu di rumahnya. Mereka juga melakukan olahraga angkat beban. Tapi bukan beban hidup ya. Barbel. Dan disini Jeff terlihat menikmati keindahan tubuh Stephen bahkan mencium wajahnya yang membuat Stephen terkejut risih. Kemudian si Stephen ini meminta agar Jeff segera mengantarkannya. Nah, karena Jeff terus-terusan menunda waktu, Stephen jadi muak dan mengejek Jeff banci. Lalu... Jeff menyerang Stephen dengan barbel yang membuat Stephen melemah kesakitan. Kemudian Jeff mencekiknya karena Stephen memberontak. Lalu Jeff mulai mencumbunya tanpa menyadari jika Stephen ini sudah meninggal. Ini adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer. Awalnya Jeff mengira dia berada dalam dunia fantasi. Dan itu semua gak nyata. Tapi perlahan Jeff mulai sadar dan panik ketakutan. Karena faktanya dia memang sudah benar-benar membunuh seseorang. Jeff pun mulai menggila dan berteriak pada dirinya sendiri. Aku... Dasar bodoh! Bangunlah, ayo bangunlah. Jeff mulai mencari cara untuk membuang jasad si Stephen. Namun dia kebingungan dan gak tahu jasad itu harus diapakan. Pertama, Jeff menyeret dan meletakkannya di bawah rumah. Tentu saja itu gak aman. Lalu Jeff mengambilnya lagi. Dan dalam kebingungannya, Jeff mulai banyak minum. Lalu akhirnya memberanikan diri untuk mengumpulkan peralatan yang diperlukan. Dan mulai bekerja memutilasi jasad Stephen. Lalu ketika Jeff sedang mengemudi untuk membuang mayat si Stephen yang sudah terpotong-potong itu di dalam kantong plastik sampah, polisi memberhentikannya di tengah jalan karena Jeff mengemudi ugal-ugalan. Polisi bisa saja menilangnya. Namun, Jeff bercerita tentang emosional dirinya yang berasal dari perceraian orang tuanya dan beralasan jika dirinya akan membuang sampah potongan-potongan rumput dari halaman di rumahnya. Polisi malah percaya begitu saja meski si Jeff ini berbau alkohol. Karena ras di masa itu sangat berperan penting. Di mana orang berkulit putih seakan dianggap normal-normal saja. Karena usia Jeff masih 18 tahun, polisi enggan menilangnya dan justru meminta Jeff kembali ke rumah. Jeff pun terpaksa membawa potongan mayat itu ke rumah lagi. Dia membuang beberapa bagian tubuhnya ke dalam toilet dan membakar bagian yang lain. Sepotong demi sepotong, kemudian menghancurkannya hingga menjadi abu. Dan pagi harinya, Jeff membuang abu itu dari atap rumahnya. Di episode 4, pada tahun 1991, tepatnya di daerah Bud, Ohio, potongan tulang belulang Steph Hicks yang sudah dihancurkan ditemukan dan tersebar di halaman belakang rumah Lionel Dahmer. Di ruang interogasi, Jeffrey mengakui perbuatannya kalau dia sangat panik masa itu hingga memasukkannya ke dalam oven satu persatu kemudian mencoba menghancurkan tulang itu. Tapi bagian dalam tulangnya yang masih basah ternyata gak bisa hancur jadi abu sepenuhnya. Detektif bertanya-tanya mengapa Jeffrey menyebarkannya ke seluruh halaman belakang. Dan jawabannya Jeff, karena ia hanya ingin mereka tetap ada bersamanya, yang membuat semua polisi yang berkerumun di luar sana tercengang. Jeff melanjutkan jika dia gak berniat untuk membunuh. Bahkan, dia gak tahu jika dirinya sudah membunuh orang. Hingga Jeff gak memiliki alasan khusus apapun kenapa dia membunuhnya. Jeff beranggapan mungkin dirinya memang sudah ditakdirkan menjadi seorang pembunuh. Jeff juga bercerita pada psikiater yang ditunjuk oleh polisi sebelumnya, Dr. Park Deeds. Jeff berkata kalau dia merasa sakne saat melakukan begituan dengan mayat, bahkan sangat tertarik dengan organ-organ dalam. Psikolog itu menyebut kondisi yang didirita Jeff ini sebagai Spansnovia, yang ditandai dengan gairah seksual seseorang terhadap organ dalam dan jeruan. Ketika detektif lanjut bertanya kenapa jarak korban pertama dan kedua sangat jauh sekali, bahkan sekitar sembilan tahunan, Jeff justru menjawab kalau sebelumnya dia mencoba berusaha menjadi anak yang baik, sehingga menahan keinginan dan hasratnya itu. Kita mundur lagi ke tahun 1978, saat acara foto tahunan bersama kelulusan sekolah SMA. Di sini terlihat jika Jeff menyilinap masuk untuk ikut foto bersama dalam kelompok perhimpunan kehormatan. Tapi foto Jeff akhirnya ditutupi dengan tinta hitam, karena di sini Jeff gak layak sebab nilainya dibawa rata-rata. Hal itu membuatnya merasa ditinggalkan, sedih, marah dan terluka. Ayahnya Jeff sendiri sedang menuju rumahnya sambil membawa istri barunya yang bernama Shari. Lionel sampai di sana ketika Jeff sedang mencoret wajah teman-temannya di buku tahunan. Lionel juga mengeluhkan rumahnya yang berantakan dan penuh botol alkohol. Dan dia terkejut saat mengetahui Jeff selama ini ditinggal sendirian di rumah oleh Joyce. Di sini Jeff ingin bercerita kalau ada yang salah dengan dirinya. Tapi Lionel terus saja mengoceh dan menyalahkan Joyce mantan istrinya. Juga mengalihkan pembicaraan pada pendidikan Jeff selanjutnya. Hingga Jeff ini seperti gak mendapat kesempatan untuk berbicara dan merasa gak ada orang yang mau mendengarkannya. Mungkin jika saat itu ada satu orang saja yang mendengarkannya dan memberikan nasihat, arahan, berupa pandangan hidup. Jeffrey ini akan berubah. Kita gak tahu ya kan guys. Hal-hal yang terjadi di kampusnya gak jauh beda. Jeff masih mabuk-mabukan dan gak pernah menghadiri kelas. Hingga Dekan memanggil ayahnya dan mengatakan jika Jeff dikeluarkan dari kampus. Ayah, tunggu dulu. Ayah jalan cepat sekali. Jeff mencoba mengatakan sesuatu tapi ayahnya gak mau mendengarkan dan justru memutuskan akan memasukkan Jeff ke pelatihan tentara angkatan darat. Setahun kemudian, Jeffrey kembali ke rumah dengan seragam. Senang rasanya melihat Shari memeluk Jeffrey. Tapi ayahnya justru menolak dan hanya berjabat tangan. Kelihatan seperti ada jarak antara ayah dan anak gitu guys. Jeff menceritakan pengalamannya saat pelatihan di mana dirinya diangkat sebagai ahli medis di medan pertempuran. Hal itu membuat ayahnya dan ibu tirinya merasa bangga. Padahal kejadian yang sesungguhnya berbeda terbalik dari yang diceritakan Jeff pada ayahnya. Di sana, Jeff justru menggunakan obat-obatan yang dia pelajari untuk melumpuhkan rekan-rekan sesama prajuritnya. Kemudian melecehkannya dengan kondisi korban gak sadarkan diri. Ya mirip kasus Renhat Sinaga gitulah. Pasti kalian pernah dengar ya kan? Jeff mengatakan pada ayahnya jika dirinya akan dikirim ke Jerman sebentar lagi. Kita maju lagi yuk guys ke tahun 1981. Saat ayahnya Jeff menjemput Jeff yang dilepas tugaskan dari tentara secara gak terhormat di episode 2. Ayahnya merasa marah dan mengirim Jeff untuk tinggal bersama neneknya. Semacam upaya terakhir untuk menyelamatkan hidup si Jeff ini. Tapi itu justru benar-benar membuat Jeff seperti terisolasi hingga memiliki lebih banyak waktu untuk jatuh ke dunia fantasi gelapnya lagi. Jeff menemukan sebuah kotak berisi foto di dalam lemari dan neneknya mengatakan jika itu adalah foto ayahnya waktu masih kecil. Saat si nenek menceritakan satu persatu foto kenangan masa lalu ayahnya, Jeff merasa sangat buruk. Karena dirinya gak pernah memiliki kenangan apapun, bahkan mungkin keturunan terburuk. Namun, neneknya memberikan nasihat mungkin Jeff hanya perlu mencari gadis yang baik untuk pendamping hidupnya. Dan juga mengajak Jeff untuk pergi ke gereja sesekali. Hari berikutnya, Jeff pergi mencari pekerjaan dan menemukan pekerjaan di toko Polandia yang membuat sosis dan mengolah daging. Lalu, kita kembali ke adegan di episode 2 saat neneknya berpapasan dengan Jeff di tangga ketika membawa sprey yang sudah dicuci. Neneknya yang penasaran akhirnya masuk ke dalam kamar Jeff dan apa yang terjadi guys. Neneknya terkejut saat menemukan boneka manekin yang sudah dilecehin Jeff sebelumnya. Dan sepulangnya dari kerja, Jeff bertanya di mana manekin itu. Neneknya bertanya balik, kenapa Jeff memiliki manekin di dalam kamarnya. Di sini, Jeff sangat marah pada neneknya. Sejak saat itu, nenek dan cucu ini mulai canggung satu sama lain. Dan Jeff mencoba meminta maaf. Jeff menjelaskan kalau dia bukan penyuka sesama jenis dan gak akan mempermalukan keluarganya. Dia berkata hanya kesepian dan ingin memiliki teman. Neneknya kemudian memberitahu kalau akan ada festival pasal malam dan ada tenda bir. Tentu saja Jeff gak mau kelewatan dong. Dan Jeff pergi ke sana, lalu mulai mabuk, kemudian berimajinasi bertemu dengan Stephen yang sudah dia bunuh. Jeff kemudian melakukan comli di depan umum, hingga akhirnya dia dipolisikan. Dan kabar itu terdengar ke telinga atasannya, hingga Jeff dipecat dari pekerjaannya. Kemudian, Jeff mulai mencari pekerjaan baru di pusat plasma darah di Milwaukee. Suatu malam, Jeffrey mencuri beberapa kantong darah untuk dibawa pulang bersamanya. Jeff mencoba meminum darah itu sambil berdiri di atas wastevel. Tapi, dia gak bisa menikmati rasanya, hingga membiarkannya tumpah ke dadanya. Tahun 1987, Jeff masuk ke bar gay bernama Club 219. Dia bertemu seorang pria bernama Charles, dan menghabiskan malam dengan minum bersamanya sampai tempat itu tutup. Setelah itu, mereka menuju ke pemandian di mana mereka bisa menyewa kamar dengan bonus kondom, dan naik ke atas untuk bersenang-senang. Selama perjalanan, Jeff melihat tubuh-tubuh pria yang tentunya gak disensor, dan gak bisa kita tampilin di sini ya guys. Jeff dan Charles lalu melakukan apa yang ada di pikiran kalian saat ini. Si Charles langsung menyosor si Jeff dengan penuh napsu. Tapi, si Jeff ingin mereka berbaring di kasur saja. Jeff kemudian memeluk Charles, tapi malah membayangkan berpelukan dengan manekin. Beberapa saat kemudian, Charles meninggalkan Jeff karena dia akan bekerja. Jadi, Jeffrey mulai mencari pria lain untuk tinggal bersamanya. Dan, sejak saat itu, Jeff sering melakukannya. Membawa pria dari bar, lalu membawanya ke tempat pemandian, kemudian membiusnya dan meninggalkannya tanpa selai benang. Hal itu akhirnya diketahui oleh penjaga, dan melaporkan kejadiannya pada polisi karena sudah meresahkan pengunjung. Akhirnya, Jeff ini di-blacklist dari semua pemandian di Milwaukee. Hal itu membuat Jeff stres dan mengurung diri di kamar. Neneknya meminta untuk ikut ke gereja, namun Jeff berkata dia gak percaya Tuhan. Jeff lalu pergi ke bar lagi, dan karena udah gak bisa pergi ke tempat pemandian, Jeff membawa korban barunya yang bernama Stephen Tuomi ke hotel ambasador yang muahal banget masa itu guys. Di sana, tentu saja Jeff menuangkan obat bius ke dalam minumannya Tuomi. Tapi, secara gak sengaja, minumannya ketukar guys. Lalu, mereka berdua mulai bercumbu, bermesraan, berciuman, berpelukan, sambil minum tentunya. Untuk membalikkan situasi seperti semula karena Jeff ini sadar jika minumannya ketukar, Jeff berusaha membuat minuman lagi sambil sempoyongan, lalu memberikannya pada Tuomi. Tapi, beberapa saat kemudian, Jeff mulai hilang kendali dan pingsan. Ketika Jeff terbangun di tempat tidur, dia menemukan Tuomi sudah terbaring kaku dengan tulang rusuk yang patah dan luka di kepalanya. Jeff mencoba memberikan pertolongan pertama, tapi tentu saja gak berhasil. Orang udah hancur gitu ya kan? Si Jeff pun mulai panik, karena tujuan dia sebenarnya hanya ingin membius korbannya dan berpelukan, berbaring bersama sepanjang malam, dan bukan membunuhnya. Seperti yang sudah Jeff katakan saat di ruang interogasi, jika dia ini gak tahu pasti bagaimana pembunuhan itu terjadi. Bangun-bangun, dirinya sudah melihat mayat dan panik. Posisi Jeff kali ini, lebih sulit daripada saat bersama mayat Stephen Hicks, karena dia sedang berada di hotel. Jeff lalu mengemas mayat Tuomi ke dalam koper, dan membawanya ke rumah neneknya. Awalnya, Jeff meletakkannya di ruang bawah tanah. Lalu malam harinya, Jeff bertanya apakah neneknya akan pergi ke gereja esok hari. Tentu saja Jeff ingin mencari waktu yang tepat untuk memutilasi korbannya. Dan saat neneknya pergi esok hari, si Jeff mulai memotong tubuh Tuomi, kemudian memasukkan potongan kepalanya yang sudah dibungkus plastik ke dalam kotak kenangan ayahnya. Sebelum itu, si Jeff sempat mencium mesra kepala Tuomi. Di episode 5, tepatnya di Milwaukee tahun 1987, Jeff bekerja di pabrik coklat dan kedapatan sif malam. Dia lalu melihat berita kematian seorang pria muda bernama Daniel di koran. Dan anehnya, Jeff merasa tertarik karena wajah Daniel ini sangat tampan. Jadi, Jeff pergi ke kuburannya dan berniat akan mengambil mayatnya. Meski Daniel sudah meninggal lama, dan Jeff juga gak kenal sama Daniel. Jeff lalu berhayal memeluk Daniel di dalam peti mati, dan mulai menggali kuburannya. Tapi, Jeff berkata pada detektif kalau dia gak berhasil membawa mayat Daniel pulang sebab tanahnya terlalu keras untuk digali. Tahun 1991, di ruang introgasi, detektif bertanya pada Jeff alasan yang mendorong dia untuk mengambil mayat Daniel. Jeff hanya menjawab kalau dia ingin pemuda itu menonton film dengannya. Lalu, detektif mulai bertanya lagi tentang korban pertama Jeffrey, yaitu si Stephen Hicks, dan korban keduanya yang bernama Stephen Tommy, yang Jeff bunuh secara gak sengaja. Tapi detektif mulai merasa marah, saat Jeff berkata gak tahu Stephen itu yang mana, dan mengatakan gak hafal nama-nama para korbannya. Jeff lanjut bercerita kalau saat di rumah neneknya, Jeff sering membawa pria ke rumahnya, membiusnya, lalu membawanya ke gudang bawah tanah, kemudian mencekik sebelum menidurinya. Hal itu dilakukan agar korbannya gak sadarkan diri, karena Jeff gak ingin mereka menderita kesakitan. Jeff berkata kalau dia sudah membunuh tiga pria saat di rumah neneknya, dan ketika diminta menyebutkan ciri-cirinya, Jeff berkata satu pria berkulit hitam, satu pria berkulit putih, dan satu pria India Amerika. Meski Jeff berkata kalau dia mengincar orang yang menurutnya menarik, detektif Murphy yang memiliki ras berkulit hitam menyanggah kalau Jeff memang sengaja pergi ke apartemen di mana lingkungannya orang berkulit hitam, karena Jeff tahu mereka dikesampingkan, dan daerah tersebut jarang diawasi sehingga Jeff bisa melancarkan aksinya, mengincar dan juga membunuh mereka tanpa takut ketahuan, sebab mereka yang berkulit hitam jarang dipedulikan. Seperti yang kubilang sebelumnya guys, kalau ras berkulit putih di jaman itu tuh, lebih ke kayak dimuliakan gitu guys, rasis banget kan, jadi kalian yang nonton ini gak boleh kayak gitu ya guys, kita semua sama kok di mata Tuhan, oke? Detektif Kennedy menyuruh Jeff melanjutkan ceritanya tentang mayat Stephen Tommy, Jeff melanjutkan setelah membawa jasad itu ke ruang bawah tanah, Jeff sangat panik dan takut ketahuan neneknya, meski dia sudah tahu jika neneknya itu jarang dan bahkan gak pernah turun ke ruangan itu, namun perlahan baunya mulai tercium, tapi si Jeff berhasil menipunya, dia memotong dan melipat mayat Tommy kemudian meletakkannya di plastik sampah, lalu mengikatnya dengan kuat hingga baunya gak tercium, Jeff juga menambahkan kalau beberapa bagian tubuh Tommy yang sudah dipotong-potong, dia rendam dan direbus hingga kulit dan dagingnya mengelupas, hal itu terjadi dari dorongan hatinya dan Jeff gak bisa menghentikannya, Jeff lalu meminta kursi listrik saja, namun detektif terus memaksa Jeff untuk bercerita, saat detektif bertanya apakah neneknya gak pernah curiga sama gerak-geriknya, Jeff berkata kadang-kadang neneknya curiga saat dia sering membawa pria ke rumahnya, namun Jeff berhasil meyakinkan dan menyembunyikan semua dari neneknya, suatu hari neneknya sempat mengeluhkan bau dari ruang bawah tanah lagi, dan Jeff berkata itu bau dari pengawet hewan, tiap hari baunya semakin menyengat dan Jeff beralasan ada hewan rakun yang mati, namun Jeff gak bisa mengambilnya, Jeff lalu meminta neneknya jangan khawatir karena nanti baunya juga akan hilang, entah kenapa neneknya percaya aja, mungkin karena dia mengira gak ada yang salah dengan cucunya itu, tapi keadaan memburuk setelah neneknya menemukan altar persembahan kecil, dan juga buku yang bertuliskan tentang aliran satani, baginya itu sangat menyimpang dan melampaui batas hingga memarahi Jeffrey, suatu hari saat Lionel ayahnya memeriksa kondisi Jeff dan mencium bau itu, Jeff menggunakan alasan yang sama seperti dia menipu neneknya jika itu bau pengawet binatang, tapi disini Lionel gak percaya dan meminta Jeff membuka pintunya, disana Lionel mulai marah saat mengetahui Jeff membuang bekas eksperimen asamnya ke saluran pembuangan, karena baunya sangat busuk dan menyengat, ayahnya juga menyuruh Jeff berhenti membaca buku satani, setelah kejadian itu Jeffrey menghentikan apa yang dia lakukan selama berbulan-bulan, namun dia mulai paranoid dan menunggu untuk ditangkap polisi, tapi itu gak pernah terjadi, hal itu membuat Jeffrey yakin jika kejahatannya gak akan pernah ketahuan, jadi dia kembali melakukannya, suatu malam Jeff bertemu pria bernama Ron, dimana mobil Ron ini mogok dan Jeff menawarkan diri untuk membantu, tapi malah meminta Ron untuk mampir dulu ke rumah neneknya, Jeff lalu mengatakan kalau dia akan mencari kunci mobilnya, bahkan mengajak Ron ke ruang bawah tanah, tentu saja Ron menolak dan menyelanya, Jeff mulai menawarkan minuman, karena Ron ini menolak untuk minum bir, jadi Jeff memberikannya kopi yang sudah dicampur obat bius, meski Ron memperjelas jika diantara mereka berdua gak akan melakukan apapun, namun gak berapa lama kemudian si Ron ini mulai hilang kesadaran dan pingsan, saat Jeff akan bercumbu, neneknya datang memergoki mereka dan terkejut mengetahui Jeff memiliki teman berkulit hitam, tampaknya neneknya khawatir dan enggan meninggalkan mereka berdua, meski Jeff mengatakan jika Ron ini hanya mabuk, bahkan nenek akan menghubungi ayahnya Jeff karena merasa ada sesuatu, hal itu membuat Jeff kesal dan meminta neneknya kembali ke kamar, tapi neneknya justru berniat akan menjaga Ron sampai dia bangun nanti, pagi hari, Ron mulai sadar namun masih sedikit pusing, Jeffrey kemudian membawa Ron masuk ke dalam bis, dengan nenek masih mengawasi mereka, Ron yang malang ditinggalkan di dalam bus sampai pengemudi mencapai pemberhentian terakhir, Ron keluar dari bis dengan sempoyongan dan masuk ke lapangan perkebunan, dan bangun-bangun dia sudah berada di rumah sakit, ketika suster mengatakan jika Ron overdosis obat bius, Ron gak percaya dan merasa gak meminum apa-apa, lalu dia mulai curiga sama Jeff yang memberikan kopi di rumah neneknya, suster pun menyarankan agar Ron segera melapor pada polisi, dan Ron memberi tahu tempat kejadiannya beserta informasi tentang Jeff yang dia tahu pada detektif Rouse di kantor polisi, tapi polisi di sana seperti gak terlalu antusias menanggapi laporan Ron, belum lagi gak ada bukti yang konkret, Ron menyuruh polisi untuk pergi ke rumah Jeff, dan setibanya di sana, detektif Rouse menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa yang terjadi pada Jeff dan juga neneknya, Ron pun marah karena polisi gak menangkap Jeff, dan beranggapan jika polisi lebih memihak orang berkulit putih dengan catatan kriminal, daripada orang berkulit hitam yang gak memiliki catatan kriminal apapun, Ron pun pergi dari sana karena laporannya percuma, Suatu malam, Ron memergoki Jeff yang menghentikan taksi dengan seorang pria, dan dia pun menghentikannya dengan mengatakan jika Jeff ini orang jahat yang pernah mencoba membunuhnya, Malam berikutnya, neneknya yang sedang tidur mendengar suara Jeff yang sedang gaduh dengan seorang pria di bawah, Pria itu adalah Somsak Sinta Sompon, yang kalau kalian nonton video sebelumnya, pasti tahu jika Somsak ini adalah kakaknya Ponerap. Somsak mencoba melarikan diri dari Jeff, dan Jeff yang mengetahui neneknya sedang mengawasinya dari jendela atas, memilih untuk gak mengejar Somsak. Beberapa saat kemudian, Somsak yang masih dalam pengaruh obat bius kembali ke rumah orang tuanya dan pingsan di lantai atas. Orang tuanya yang sebelumnya memarahi Somsak justru mulai khawatir, dan meminta keluarganya menelpon ambulan. Keluarga Somsak lalu melaporkan pelecehan anaknya itu kepada polisi, dan Jeff ditangkap, lalu dibawa ke pengadilan. Namun, karena pihak Jeff gak mengajukan keberatan atas tuduhan itu, hukumannya sangatlah ringan, hanya satu tahun penjara di lembaga permasyarakatan Milwaukee. Dan Hakim justru akan memberikan kesempatan kedua hanya karena Jeff berkulit putih dan umurnya masih muda, dengan menjadikan cucu Hakim sendiri sebagai contoh yang awalnya suka mabuk sekarang bisa sembuh. Bukan cuma juru ketik dan keluarga Somsak aja yang kaget dengan keputusan dan alasan yang gak masuk akal itu, guys. Kita sebagai penonton juga kaget. Sudah jelas-jelas itu gak adil, ya kan? Padahal nih, kita melihat dengan jelas trauma yang akan dialami Somsak. Mungkin gak akan hilang seumur hidup. Pak Hakimnya seperti gak memikirkan kondisi Somsak sama sekali, dan malah memihak Jeff. Ayahnya Jeff jadi merasa gak enak hati sama keluarga Simta Sompon yang duduk di seberangnya. Lionel lalu membawa Jeff kembali ke rumah nenek, untuk makan malam bersama terakhir kali sebelum Jeff ini ditahan. Shari mengatakan jika neneknya lah yang sudah membayar uang jaminan untuk Jeff yang jumlahnya gak sedikit. Dia berharap Jeff bisa menggantinya nanti setelah bebas. Di sini, Jeff mencoba menjelaskan jika dia hanya ingin memfoto Somsak saja, tapi Lionel gak percaya. Masih ingat kotak kenangan ayahnya Jeff, di mana Jeff menyimpan kepala Tommy? Lionel menanyakan tentang kotak itu, karena dia yakin Jeff menyimpan foto-foto hot pria dan majalah gay di sana. Karena selama ini ayahnya tuh gak pernah melihat apapun di bawah kasunnya Jeff. Si Jeff menolak namun ayahnya memaksa. Lionel mengikuti Jeff mengambil kotak itu, dan meminta Jeff untuk segera membukanya. Namun, lagi-lagi Jeff menolak dan beralasan jika kuncinya hilang. Hal itu membuat Lionel semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Jeff di dalam kotak itu. Ayahnya pun mulai marah dan akan menghancurkan kotak itu. Dia pergi ke bawah mengambil palu, tapi saat kembali, Jeff mengatakan jika kuncinya sudah ketemu. Kamera kemudian menyoroti kepala Tommy yang mungkin sudah Jeff pindahkan tadi ketika ayahnya turun mengambil palu. Dan benar saja isi di dalam kotak itu hanyalah majalah pria dewasa. Nenek kemudian memanggil mereka karena makanan sudah siap dan ayahnya mengajak Jeff untuk segera turun. Pulangnya, di dalam mobil, Lionel menangis dan menyalahkan dirinya sendiri juga gak percaya apa yang sudah terjadi pada anaknya. Dia merasa sangat kecewa dan telah gagal menjadi orang tua. Shari disini mencoba menenangkan suaminya itu. Dan banyak kilas balik yang ditampilkan disini. Dimana Lionel ini seharusnya lebih pekas saat anaknya itu membuat banyak masalah dan harusnya lebih memperhatikan lagi jika ada yang salah dengan Jeff. Mulai dari saat ketika dipulangkan dari militernya, Jeff beralasan terlalu banyak minum. Saat Lionel menanyakan tentang manekin yang ditemukan neneknya di tempat tidurnya, Jeff beralasan jika itu hanya tantangan dari temannya. Kasus buang money sembarangan di depan umum dan Jeff beralasan jika dia sedang kencing. Lalu saat tadi siang, usai keputusan pengadilan, Jeff beralasan jika dia hanya mengambil fotonya saja dan bahkan akan membayarnya. Lionel berkata pada Shari bahwa dia bahkan gak berani menatap wajah keluarga Sinta Sompon karena menanggung malu. Saat di pengadilan, ayahnya Somsak memberikan kesaksian dengan bahasa DL Klaus dan hakim yang gak mengerti ucapannya meminta salah satu keluarga Somsak untuk menerjemahkannya. Di sini, dia mengatakan jika apa yang dilakukan Jeff pada putranya dengan memberikan obat bius berlebih, itu bisa saja membunuh anaknya. Dan Jeff juga berniat melecehkannya yang membuat Somsak trauma. Tapi di sini, intinya si hakim ini lebih memihak si Jeff gitu guys. Karena keluarga Somsak ini hanya imigran. Pokoknya rasis banget lah guys. Aku sampai gak tegas sendiri sama keluarga si Somsak ini. Saat Jeffrey ditahan, Lionel menulis surat untuk hakim dan berharap agar Jeff dimasukkan ke dalam program perawatan supaya kecanduan alkoholnya bisa hilang. Satu tahun kemudian, saat Jeff bebas, Lionel menjemput Jeff dan mencoba memulai hal-hal positif. Jeff akan tinggal bersama neneknya lagi dalam satu minggu. Lalu setelah itu, Jeff harus pergi mencari apartemen sendiri. Ketika Lionel bertanya kepada Jeff apakah ada bantuan khusus, misal ahli kejiwaan atau penasehat selama di penjara, Jeffrey mengatakan kepadanya bahwa di dalam penjara, mereka para petugas hanya meninggalkan tahanan sendirian. Di sini bisa kita lihat, baik keluarga, lembaga-lembaga, polisi, hingga sistem pengadilan gak melakukan apapun untuk menghentikan Jeffrey. Kenapa mereka gak ada yang mencoba membatunya secara psikologis? Apakah karena Jeff berkulit putih hingga mereka semua menganggap biasa dan normal-normal saja? Lionel sendiri malah menyuruh Jeff memanaskan mobil dan dirinya berkata akan pergi ke toilet, padahal nangis di lorong. Beberapa saat kemudian, Jeffrey menyewa sebuah kamar di gedung apartemen Milwaukee. Tempat dia tinggal dan melakukan begitu banyak kejahatan yang mengerikan. Malam itu, dia bertemu seorang pria berkulit hitam yang tuli berusia 31 tahun bernama Tony Hughes. Apakah dia akan menjadi korban Jeffrey Dahmer berikutnya? Di episode 6, kita mundur lagi. Mundurnya jauh banget guys. Yaitu pada tahun 1960. Seorang bayi baru saja lahir dari seorang ibu yang bernama Shirley Hughes. Bayi itu diberi nama Tony Hughes. Keluarga itu sangat senang sekali, tapi Tony ini mengalami pneumonia, yaitu infeksi peradangan pada kantung udara di paru-paru yang dapat berisi cairan atau nanah yang bisa mengancam nyawa. Nah, dalam upaya penyembuhannya itu, keluarga Hughes gak tahu jika ternyata dalam prosesnya memiliki efek samping berupa gangguan pendengaran total alias tuli permanen. Kita maju lagi ke tahun 1991. Tony yang sudah berusia 31 tahun sedang menari di klub. Dengan memperhatikan gerakan dari orang-orang di sana, dia bisa menari mengikuti irama meski gak mendengar suara musiknya. Lalu, Tony bertemu pria bernama Manny dan mulai menari juga minum bersama. Tony lalu menulis namanya di atas kertas dan Manny menyadari jika Tony ini tuli. Alhasil Manny pun pergi meninggalkannya secara halus. Tony yang merasa sedih dihibur oleh teman-temannya lalu mereka makan pizza bersama. Sejak saat itu, Tony sudah lelah dengan penolakan. Jadi, dia memutuskan untuk mencari seseorang yang mengerti, memahami, dan menerima Tony apa adanya. Di rumah sendiri, keluarga Tony gak terlalu peduli dengan kehidupan percintaan Tony. Mereka hanya peduli dengan karir, pekerjaan, dan masa depan Tony. Tapi, kakaknya di sini ingin mengetahui kisah percintaan Tony. Lalu, kemudian, seseorang mengetok pintu. Setelah Tony membuka, ternyata itu adalah salah satu temannya yang memberi kabar jika teman mereka yang bernama Rico telah dibunuh. Mayatnya ditemukan di pinggir jalan raya dan itu membuat mereka shock. Tony lalu mulai mencari pekerjaan di kota. Tapi, dia ditolak berkali-kali karena tuli. Kemudian, suatu hari, Tony menemukan iklan tentang model dan dia diterima dengan baik di sana. Si fotografer menggoda Tony, tapi Tony mengatakan jika dia hanya ingin memiliki pasangan hidup yang serius dan menerima kekurangannya, bukan hanya cinta satu malam. Ketika Tony pulang ke rumah, dia mengetahui bahwa saudara perempuannya yang bernama Barbara sedang hamil. Dan berencana untuk menamai anaknya Tony juga jika Tony mengizinkan. Dilihat dari sini, keluarga mereka ini memiliki hubungan yang harmonis, kuat dan erat, bahkan meskipun mereka sudah jarang bersama lagi. Di bar, Tony didesak oleh teman-temannya agar mencoba mendekati Jeffrey yang terus menatap dan memperhatikan Tony menari sejak tadi. Jeff lalu mentraktir Tony minum, dan di sini, Tony seperti mendapatkan seseorang yang mengerti dirinya. Karena Jeff gak pergi meninggalkannya meski mengetahui Tony ini gak bisa mendengar. Mereka lalu mulai menari bersama dan Jeff memuji gerakan Tony yang sangat bagus. Tony kemudian mengajari Jeff dan saat Jeff memeluk Tony, dia merasakan betapa hangatnya pelukan Tony. Si Jeff lalu menawarkan Tony minum lagi dan berniat akan membiusnya. Namun entah kenapa, Jeff mengurungkan niatnya dan gak jadi membius Tony. Saat bar tutup, Jeff masih minum. Dia ingin membawa Tony pulang bersamanya, tapi Tony menolak karena Jeff kelihatan sangat mabuk. Tony kemudian memeluk Jeff sebelum dia pergi. Hari-hari berikutnya, mereka bertemu lagi dan hubungan keduanya semakin dekat. Semenjak kenal Tony, hidup Jeff seperti berubah. Dia udah jarang mabuk lagi meski kadang sesekali masih minum di bar. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Jeff ketika Lionel dan Shari berkunjung ke apartemennya untuk melihat kondisi Jeff. Jeff dan Tony lebih sering menghabiskan waktu bersama. Tony juga sesekali mengajak Jeff pergi ke tempat kerjanya untuk menyaksikan Tony berpose di depan kamera. Jeff bahkan mendapat kesempatan untuk memotret Tony sendiri. Tony dan Jeffrey menghabiskan waktu bersama seperti pasangan lainnya. Mereka pergi berkencan, pergi mencari makanan bersama, dan mereka terus menulis catatan lucu satu sama lain. Jeff mengucapkan terima kasih pada ayahnya karena meski dirinya sering membuatnya kecewa, ayahnya tetap mendukungnya sampai sekarang. Jeff berjanji dia akan berubah, dan dia juga mendapatkan promosi naik jabatan di tempat kerja barunya. Di sini bisa kita lihat jika Lionel dan Shari sangat bangga, bahagia, penuh haru, dan sekaligus terkejut melihat perubahan anaknya itu. Suatu malam, lanjutan dari episode sebelumnya, Jeff membawa Tony ke apartemennya untuk yang pertama kalinya. Dia hendak memasukkan obat bius ke dalam minuman Tony, tapi mengurungkan niatnya. Mungkin karena Jeff terlalu sayang padanya. Jeff lalu menunjukkan sebuah permainan pada Tony yang dia beri nama Tanah Tanpa Batas saat dirinya masih kecil. Jeff mengeluarkan tikar berwarna, dadu, dan beberapa tulang binatang sebagai figur untuk bergerak. Ya, kira-kira mirip monopoli atau ular tangga gitu lah guys. Tapi dengan aturan yang aneh-aneh dan hal itu membuat Tony bertanya-tanya. Tapi justru itu membuat Jeffrey marah. Dan Tony pun mencoba mendinginkan suasana, mengajaknya untuk romantis-romantisan, lalu mereka ciuman dan berakhir diranjang. Pagi hari, Tony yang terkejut bangun langsung bergegas dan buru-buru pergi meski Jeff memintanya untuk tetap tinggal. Karena disini, Tony harus bekerja. Tony berjanji kalau mereka akan bertemu lagi minggu depan. Tapi disini, Jeff mulai masuk ke dunia fantasinya lagi, dimana semua orang akan pergi meninggalkannya. Jeff mengambil palu di laci dan mencoba mengejar Tony. Namun, saat Tony memberikan catatan bertuliskan, aku gak akan menghilang, dan kemudian memeluk Jeff, Jeff merasa tenang dan mengurungkan niatnya untuk memukul Tony, lalu membiarkan Tony pergi. Ibunya Tony lalu lapor polisi jika anaknya menghilang karena sudah dua hari gak ada kabar. Dan setelah menghubungi tempat kerjanya, mereka juga mengatakan jika Tony gak hadir selama dua hari. Ibunya bercerita jika Tony anak yang baik, dan gak pernah melanggar janji sebelumnya. Dia selalu memberitahu keluarganya jika ingin pergi. Tapi disini, hal pertama yang ingin diketahui polisi, apakah Tony memiliki sejarah dengan narkoboy, atau kekerasan di dalam geng, tentu saja ibunya menyanggah karena disini Tony disabilitas, dan justru cenderung dijauhi orang-orang. Keluarga Hughes mulai menyebarkan selebaran berita orang hilang di mana-mana. Mereka harus melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri karena polisi gak melakukan apa-apa. Dan Tony juga bukan satu-satunya pria yang hilang pada saat itu, karena ada lebih dari beberapa orang pria yang juga hilang. Keluarga Hughes meminta orang-orang untuk mencari Tony dan berdoa untuknya. Jeff memberikan uang di kotak sumbangan mereka dan menyaksikan teman-teman Tony menghibur ibu Tony yang terlihat sangat khawatir. Jeffrey lalu pulang ke apartemennya dan mulai minum-minum lagi, hingga hilang kendali dan berteriak yang didengar oleh kelenda tetangganya. Kemudian, Jeffrey menumpahkan setumpuk kartu identitas di atas meja, di mana itu mungkin adalah para korbannya. Jeff mengambil kartu milik Errol Lindsay, dan memanggil nomor teleponnya, di mana yang mengangkat adalah adiknya. Jeff mengatakan agar mereka berhenti mencari Errol karena dia sudah pergi dan masuk ke pusaran. Mungkin yang dimaksud pusaran dalam permainannya Jeff ini adalah terbunuh, guys. Tentu saja, orang yang gak tahu maksud dari perkataan Jeff itu bingung dan bertanya-tanya. Kita kembali ke adegan sebelumnya. Setelah Tony ini pergi dari apartemen Jeff, dia ternyata kembali karena kuncinya ketinggalan, dan disinilah Jeff menghabisi Tony. Di rumah keluarga Hughes, ibunya Tony sangat terpukul. Dia mengingat obrolan dengan Tony terakhir kali, yang mendapat pekerjaan di pabrik alat kontrasepsi. Bahkan, Tony membuat lelucon jika banyak orang yang membutuhkan alat itu, khususnya untuk para jamaat di gereja. Ibunya juga menyinggung soal AIDS, di mana pastor menyebutkan jika itu adalah hukuman dari Tuhan. Ibunya Tony meminta pastor agar gak menebar kebencian seperti itu. Tony pun merasa senang karena ibunya sudah angkat bicara. Tony kemudian pamit untuk menemui teman-temannya. Dan disini, ibunya berpesan jika Tony harus selalu pamit jika ingin pergi. Ibunya pun menangis. Kembali ke Jeffrey. Jeff mengambil sepotong daging dari dalam kulkas yang kemungkinan itu adalah dagingnya Tony. Jeff memasak dan membumbuinya, lalu menggorengnya kemudian menyajikannya dan memakannya. Jeff terlihat bernafas lega dengan apa yang sudah dia lakukan. Seakan membiarkan penonton merasa bahwa Jeff, ini telah menjadi satu dengan Tony setelah memakan organnya. Di episode 7 ini bisa dibilang merupakan kelanjutan dari episode pertama. Di apartemen Milwaukee, saat Tracy Edwards melarikan diri dari Jeffrey Dahmer sambil berteriak minta tolong, membuat Glenda yang tinggal di sebelah kamar Jeffrey penasaran sekaligus takut. Dia segera mengunci pintu, tapi rasa penasaran Glenda mengalahkan rasa takutnya. Glenda akhirnya memberanikan diri dan mencoba mengintip dari lubang pintu kamar Jeff. Namun, Glenda panik dan segera pergi ke kamarnya lagi ketika mengetahui Jeff melihatnya. Glenda hendak menghubungi polisi, namun dia melihat dari jendela kamarnya jika di bawah Tracy sudah membawa polisi. Dan pada akhirnya, Jeff pun ditangkap sambil berkata pada dirinya sendiri, Untuk apa yang kulakukan seharusnya aku mati. Glenda pun bertanya pada polisi yang berdatangan ke sana. Dan saat melihat Jeffrey ditangkap, Glenda mulai berteriak pada polisi, bahwa memang ada yang salah dengan Jeffrey. Dan Glenda sudah berkali-kali menghubungi polisi, tapi laporannya gak pernah ditanggapi. Bahkan, Glenda dan penghuni apartemen sudah mengeluhkan bau dan kebisingan dari kamar Jeff sejak satu tahun lalu. Mengetahui hal itu membuat Tracy juga kesal. Karena berarti, selama ini polisi sudah membiarkan penjahat berkeliaran. Perkataan Glenda merupakan tamparan keras pada oknum polisi yang selalu mengabaikan laporannya selama ini. Hingga semuanya terlambat dan memakan banyak korban. Tak berapa lama kemudian, semua berita menjadi liar, menginformasikan tentang pembunuh berantai kanibal di Milwaukee. Dan orang-orang yang kepo, para wartawan yang cari viral, juga polisi-polisi yang bertugas lalu-lalang di lingkungan apartemen itu tiap harinya. Polisi meminta Glenda dan semua penghuni apartemen untuk pindah dari sana selama penyelidikan. Karena ada cairan kimia yang berbahaya. Namun mereka gak memberikan solusi apapun, kemana para penghuni itu harus pindah. Polisi juga gak mengatakan apapun seberapa banyak jenazah yang sudah ditemukan. Glenda mulai berkemas dan mendengar berita di televisi yang memberikan informasi detail mengerikan tentang kejadian itu. Yang membuat Glenda stres, kesal, dan akhirnya mematikan televisi. Kejadian Jeff ini tentu mengguncang semua lembaga pemerintahan kota. Selain media berita yang mulai gak terkendali, kasusnya pun sangat fatal. Polisi benar-benar bingung dengan apa yang mereka temukan. Mulai dari mayat, hingga semua kartu identitas. Dan mereka juga menemukan bahwa salah satu korban baru berusia 14 tahun. Belum lagi, media menyoroti berita tentang dua oknum polisi yang pernah datang ke apartemen itu. Dimana Glenda sangat khawatir saat menemukan konerak telanjang dengan luka di kepala keluar dari kamar Jeff masa itu. Tapi polisi itu justru yakin jika konerak sudah dewasa dan merupakan kekasih Jeff tanpa menyelidikinya lebih lanjut. Bahkan meskipun Glenda sempat menghubungi polisi lagi ketika mendengar suara jeritan dan kebisingan dari dalam kamar Jeffery setelah beberapa saat sebelumnya polisi mengantarkan konerak ke apartemen Jeffery lagi. Polisi tetap yakin jika itu hanya masalah sepasang kekasih. Wali kota meminta kepala polisi, Chief Areola, di Milwaukee supaya dua oknum itu dilepas tugaskan sementara untuk memberikan kesan tegas di mata masyarakat. Tapi Chief menolak karena takut berdampak buruk terhadap posisinya sebagai kepala polisi. Belum lagi, selama ini dia gak pernah dianggap oleh bawahannya sendiri. Bagian terburuknya, para detektif yang harus memberitahu keluarga para korban dan reaksi dari keluarga korban itu sendiri nantinya. Apalagi keluarga Sinta Somfon, yang sebelumnya anaknya juga pernah hampir menjadi korban Jeffery tapi pengadilan justru memberikan hukuman ringan terhadap Jeffery tanpa melihat apa yang dialami Somsak. Dan kini adiknya justru terbunuh di tangan orang yang sudah membuat kakaknya trauma. Bukan cuma keluarga korban dan lembaga pemerintahan tapi kasus Jeffery juga mulai merambat ke berbagai pihak semisal Glenda yang ditegur oleh atasannya di tempat dia bekerja tentang kesaksiannya dengan wartawan perihal kasus Konerak dimana itu menyinggung orang berkulit putih meski itu sebuah fakta. Di sini Glenda juga mendapat keluhan dari partnernya kalau mereka sering melihat Glenda menangis dan kadang menjadi emosional. Glenda mengaku jika dia hanya merasa tertekan dengan situasi. Di tempat lain, pendeta Jackson memberikan pengertian pada orang-orang berkulit hitam dan coklat yang masih belum paham kenapa kasus Jeffery Dahmer ini sangat penting. Beliau mengatakan jika kejadian itu bukan semata-mata karena penyakit sosial saja karena di sana ada beberapa pihak yang memang harus dibenahi. Semisal sistem kepolisian yang buruk dan bagaimana cara lembaga pemerintah di sana melihat pria berkulit hitam dan coklat yang dikesampingkan. Meskipun pendeta tahu jika hampir semua korbannya gay namun di sini pendeta gak peduli tentang orientasi seksual mereka karena beliau hanya memperjuangkan ketidakadilan terhadap mereka yang berkulit hitam dan coklat dimana suara mereka ini gak pernah didengar oleh pemerintahan di sana. Pendeta Jackson menemui wali kota dan kepala polisi untuk membahas itu namun wali kota dan kepala polisi justru takut kehadiran pendeta Jackson ini akan memperkeruh suasana dan memperburuk keadaan. Dan shiv shi kepala polisinya malah curhat cuy kalau sekarang aja para polisi ini tuh dilempar batu oleh masa saat penyelidikan apalagi jika ada pihak yang menengahi bertolak belakang dari mereka tentu saja pendeta Jackson menyindir itu terjadi karena mereka gak becus menangani kasus mereka sudah membuat orang-orang berkulit hitam dan coklat marah bahkan pendeta Jackson akan menemui dan berbicara dengan Glenda satu-satunya saksi yang bisa menjadi kunci karena dia tinggal di sebelah kamar Jeff dimana itu justru gak dilakukan oleh polisi. dan kedatangan pendeta Jackson memang untuk meminta pertanggung jawaban sekaligus ingin menghentikan pola rasisme mereka para tuan-tuan yang terhormat tapi pola pikir dan hatinya kecil amat jabatannya tinggi tapi toleransinya mini pendeta Jackson menemui Glenda di apartemen barunya dan mereka berdua ini bukanlah orang asing mereka sedikit saling mengenal karena Glenda juga sudah dua kali memilihnya sebagai pendeta mereka mulai mengobrol tentang Glenda yang bekerja di bagian pemasukan data dan anaknya yang bernama Cassandra kini sudah berusia 18 tahun dimana dulu waktu usia segitulah Glenda melahirkan anaknya itu pendeta Jackson memuji kegigihan Glenda dan mengatakan Glenda adalah wanita yang kuat Glenda berkata kalau dia pindah bersama anaknya ke Milwaukee sejak tahun 1973 untuk mengejar kehidupan yang lebih baik memang gak mudah menyesuaikan diri apalagi dirinya berkulit hitam pendeta Jackson lalu menyinggung soal wawancara Glenda di koran yang mencoba menyelamatkan bocah dari Laos, Asia Tenggara yang bernama Konerak dan Glenda mengatakan jika itu memang benar tapi polisi di Milwaukee bahkan gak pernah bertanya apapun padanya apalagi meminta kesaksian darinya justru wartawan dari Perancis yang bertanya padanya pertama kali polisi jelas-jelas gak akan peduli sama orang-orang berkulit hitam dan coklat bahkan sekeras apapun mereka berteriak polisi gak akan mendengarkannya tapi pastor berkata kalau tujuan beliau ada di sana untuk mendengarkannya dan Glenda pun mulai bercerita setelah kejadian Konerak Glenda mulai mencium aroma busuk dari ventilasi udara yang berasal dari kamar Jeff tapi Jeff mengatakan kalau dia sedang memasak barbecue dengan cara baru hari-hari berikutnya Glenda bertemu penghuni apartemen baru bernama Dean di Tangga yang menawarkan bantuan pada Glenda untuk membawakan belanjaannya Glenda pun berterima kasih dan memberikan nasihat pada Dean untuk berhati-hati dalam memilih teman di apartemen itu karena mereka ada yang baik dan tentu saja ada yang jahat setelah keluar dari ruang apartemen Glenda Dean bertemu dengan Jeffrey lalu mereka kenalan percakapan mereka didengar oleh Glenda dari kamarnya Jeffrey menawarkan untuk membawakan beberapa bir ke kamar Dean dan akan membantunya membuat patung monster yang sedang dirancang untuk penelitian ilmiahnya Dean malamnya Glenda mendengar suara Jeffrey di bawah yang sedang membuang sampah dalam keadaan mabuk malam berikutnya Jeffrey mengajak Dean keluar untuk membeli beberapa minuman dan Glenda melihatnya dari jendela Glenda lagi-lagi mendengar suara seseorang berteriak berlari dan menjerit kesakitan di kamar Jeff kemudian Glenda menghubungi pemilik gedung memintanya untuk datang dan memeriksa kamar Jeff karena Glenda merasa ada sesuatu yang aneh tapi si pemilik gedung justru berkata kalau Jeffrey adalah penyewa yang baik jadi dia gak mungkin membuat masalah karena merasa gak ditanggapi serius oleh pemilik gedung Glenda lalu menelpon polisi tapi lagi-lagi polisi gak menanggapinya serius dan selalu berjanji akan mengirimkan orang besok untuk memeriksanya tapi kenyataannya gak pernah ada polisi yang datang satupun beberapa hari kemudian saat mengecek locker surat locker milik Dean kepenuhan dan Glenda melapor pada manajer gedung yang bernama Sopa Prince Will untuk memeriksa kamar Dean tapi gak ada tanda-tanda kehadiran Dean Glenda berkata kalau terakhir kali dia melihat Dean bersama Jeffrey Glenda juga memberi tahu tentang bau busuk menyengat yang berasal dari kamar Jeffrey dan beberapa penghuni juga kerap mengeluh pada Sopa tapi gak pernah ditanggapi kali ini kesabaran Glenda sudah habis karena bau itu benar-benar mengganggunya bahkan Cassandra, anak Glenda sendiri memilih tidur di rumah pacarnya saking gak tahannya dengan bau itu Glenda meminta agar Sopa mengusir Jeffrey namun saat akan diusir ternyata Jeff sudah menyewa tukang bersih-bersih untuk membersihkan apartemennya Sopa disini tetap ingin Jeff keluar dari apartemen itu karena banyak penghuni lain yang mengeluh Jeff sempat marah dan mengaku kalau dirinya baru saja dipecat dari tempat kerjanya dan Jeff disini juga kelihatan mabuk dia sudah gak punya uang untuk membayar tempat baru lagi karena uangnya juga sudah habis untuk membayar si tukang bersih-bersih itu namun Sopa gak peduli dan memberikan waktu satu bulan untuk Jeff mengosongkan ruangan itu Jeff lalu mendatangi Glenda dan meminta agar mencabut keluhannya namun Glenda gak mau Jeff juga meminta Glenda agar membiarkan Jeffrey masuk ke kamarnya untuk mengecek sendiri apakah bau itu sudah hilang apa belum dengan alasan karena sudah membayar mahal tukang bersih-bersih Jeff lalu memberikan Glenda roti lapis sebagai ucapan permintaan maafnya dan memaksa Glenda untuk memakannya dihadapannya langsung tapi tentu saja Glenda menolak bagaimana mungkin dia bisa memakan roti yang berasal dari kamar dimana sumber bau busuk menyengat itu berasal disini Jeffrey terlihat terluka dan sedih berkata jika Glenda sama seperti ibu dan neneknya Glenda lalu bertanya tentang apa yang sebenarnya dilakukan Jeff di kamarnya mulai dari bau suara mesin-mesin dimana Jeff berkata kalau dia sedang membangun sesuatu suara jeritan dan teriakan yang Jeff jawab kalau mungkin dirinya sedang mimpi buruk saat itu Glenda juga menanyakan tentang konerak Jeff berkata kalau dia sudah putus Glenda lanjut bertanya tentang Dean tapi Jeff berkata gak tahu meski terakhir kali Glenda memergoki mereka sedang jalan berdua Glenda mengatakan jika dia bersedia menarik keluhannya kembali jika Jeff memberi tahu dimana Dean lalu kemudian Glenda mengusir Jeff keluar dari kamarnya tapi sebelum itu si Jeff ini bersikeras meminta Glenda memakan roti yang dibawanya itu tapi Glenda menolak mentah-mentah dan mungkin saja roti lapis itu berisi daging Dean yang sudah dicincang oleh Jeff malam harinya Glenda kembali melihat Jeff membawa seorang pria dari jendelanya kemudian mendengar keributan dari kamar Jeff yang diakhiri dengan jeritan teriakan kesakitan dan suara pukulan keras sebelum sinyap tentu saja Glenda bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di kamar sebelah jadi Glenda menghubungi 911 agar segera mengirim polisi karena sangat yakin ada perkelahian bahkan mungkin pembunuhan yang terjadi di kamar sebelahnya tapi lagi-lagi respon polisi sangat acuh seakan menghiraukan laporan Glenda dan berkata akan segera mengirim polisi meski pada kenyataannya gak pernah terjadi padahal Glenda ini sudah hampir 50 kali membuat laporan pada polisi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Glenda adalah berbaring kembali ke tempat tidur sambil menangis membayangkan apa yang terjadi di kamar sebelah dengan suara berisik mesin bor dan mesin pemotong setelah ada percekcokan dan jeritan pasti itu menakutkan dan sangat mengerikan Glenda mengaku pada pendeta Jackson kalau dia sudah tahu jika Jeffrey adalah seorang monster tapi gak ada yang mau mendengarkannya pendeta Jackson berkata kalau beliau mendengarkannya dan memastikan dua oknum polisi yang mengabaikan Glenda pada saat kejadian konerak akan diskors ini mungkin sudah saatnya suara Glenda didengar oleh mereka meski jalannya masih panjang tapi pendeta yakin itu merupakan awal jalan yang baik Glenda menangis penuh haru karena akhirnya ada orang yang mau mendengarkan suaranya kalau saja sejak dulu seperti itu pasti banyak nyawa yang terselamatkan di episode 8 ini juga kelanjutan dari episode 1 guys saat diintrogasi, detektif Murphy dan detektif Kennedy memberikan waktu pada Lionel Dahmer untuk menenangkan diri tak berapa lama kemudian, Lionel bertanya pada detektif apakah dia bisa melihat putranya Lionel dibawa ke sebuah ruangan dan Jeffrey dalam keadaan dirantai menemui ayahnya melihat kondisi putranya seperti itu, sontak Lionel langsung memeluk Jeffrey dan mungkin itu adalah pelukan pertama kali yang Jeffrey dapatkan dari seorang ayah menandakan bahwa Jeffrey benar-benar sudah merusak ayahnya mereka kemudian duduk bersama dengan canggung Jeffrey memulai pembicaraan dengan menanyakan nenek dan pendingin di rumahnya Lionel lalu berkata kalau dia gak menyadari betapa sakitnya Jeff selama ini Lionel ingin jawaban mengapa putranya melakukan itu dan sejak kapan itu dimulai karena selama ini Lionel merasa gak ada yang salah dengan cara dirinya membesarkan Jeff Lionel ingin jawaban bukan untuk para korban, tapi demi dirinya sendiri dan keluarga ketika Jeff mengatakan itu dimulai sejak ayahnya mengajarkan tentang eksperimen pada organ binatang Lionel menyanggah kalau itu bukan kesalahannya mengklaim dirinya sebagai ayah yang baik dan bersikeras gak pernah melakukan itu jadi Jeff gak bisa menyalahkannya kasian banget ngeliat ekspresi Jeff disini guys dia kan hanya berkata jujur karena Lionel bertanya gak ada niat untuk menyalahkan ayahnya sementara itu Joyce Flynn, ibu kandung Jeff dikerumuni oleh media berita Joyce menghindari wartawan dan menuju ke tempat kerja dimana dia harus memberikan hasil tes HIV kepada seorang pemuda berkulit hitam Joyce memberikan kabar baik dan pria itu menangis haru karena hasil tesnya negatif disini Joyce terlihat sangat perhatian dan peduli pada orang lain tapi kenapa enggak pada anaknya di rumah Syari menemukan Lionel duduk sendirian di tengah malam dia khawatir karena sudah lima hari Lionel gak tidur Syari ingin Lionel menemui dokter untuk meminta obat tidur tapi disini Lionel berkata jika pilah yang memulai semua ini dia percaya jika Joyce lah yang bersalah atas apa yang menimpa Jeff karena sudah mengkonsumsi banyak obat saat hamil saat Lionel gak mau disalahkan dan berteriak jika semuanya adalah salah mantan istrinya disini Syari bertanya balik dimana Lionel saat Joyce meninggalkan Jeffrey sendiri di rumah bahkan Lionel sendiri gak tahu soal itu Lionel mulai sadar bahwa dia ikut andil juga dalam masalah ini Lionel memberitahu Syari jika dulu saat dirinya masih muda Lionel juga memiliki pikiran buruk bahkan pernah merakit dan membawa bom ke sekolah Lionel berkata jika dia pernah berfantasi seperti Jeffrey juga bahkan pernah berfikir bagaimana rasanya membunuh seseorang kemudian bermimpi buruk tentang hal itu mungkin apa yang dilakukan Jeff saat ini itu diturunkan darinya saat Lionel menyalahkan diri sendiri Syari memberitahu Lionel bahwa David anak keduanya tumbuh menjadi anak yang baik dan normal jadi itu bukanlah masalah gen tapi ada hal lain rumah neneknya Jeff yang malang sekarang juga sudah menjadi TKP lebih buruk lagi neneknya itu menderita penyakit pikun dan mengira jika Jeffrey masih tinggal disana parahnya lagi guys gak ada polisi yang peduli sama sekali mereka hanya peduli tentang menggali tempat itu dan mencari bukti polisi kok gak punya hati gimana gak mau dicaci tugas mereka kan harusnya melindungi bukan semena-mena kayak gini kejahatan mengerikan yang dilakukan Jeffrey sudah nyata berdampak luas pada semua orang termasuk keluarganya sendiri di tempat lain pendeta Jesse Jackson berjalan bersama keluarga para korban dan orang-orang dari komunitas berkulit hitam dan coklat kemudian berkhutbah untuk sebuah jemaat di Milwaukee disana juga dihadiri oleh polisi dan petinggi-petinggi pemerintahan pendeta ingin menuntut pertanggung jawaban institusi Milwaukee dan pihak berwenang menerima kesalahan mereka tentang bagaimana mereka memperlakukan komunitas yang dikesampingkan dan suaranya gak pernah didengar selama ini masa juga menuntut polisi memberikan bukti atas tindakannya dan bukan janji-janji manis berupa kata-kata karena merasa tertekan Ashif memberhentikan sementara dua oknum polisi yang sudah membawa Konera ke Jeffrey lagi sampai penyelidikan selesai tapi mereka berdua justru mengancam Ashif balik jika perserikatan polisi akan melawannya di acara Geraldo Rivera Tracy Edwards berbicara tentang pengalamannya dengan Jeffrey Dahmer yang mau membunuhnya lalu ada orang yang mengaku teman masa kecilnya Jeffrey dimana wajah dan namanya disamarkan dia mengklaim kebohongan dan memberikan keterangan palsu jika ibu tirinya sangat jahat dan Jeffrey juga sering dianiaya dilecehkan oleh ayahnya sendiri hal itu membuat Lionel yang nonton acara tersebut menjadi muak Lionel kemudian mengunjungi Jeffrey di penjara untuk berbicara tentang bagaimana media menyajikan berita tentangnya semua orang menginginkan Jeffrey mati Jeffrey disini berkata jika dia juga menginginkan itu agar dia gak perlu peduli tentang siapa lagi yang ingin membunuh dirinya tapi sebagai ayah Lionel tentu masih peduli dengan putranya dia ingin mendapatkan bantuan yang tepat untuk Jeffrey Lionel berharap untuk bisa meyakinkan hakim bahwa putranya itu gila agar Jeffrey berakhir di rumah sakit jiwa bukan di penjara tapi Jeffrey menolak karena menganggap dirinya gak gila dan dia lupa beberapa hal yang telah dilakukannya karena dia mabuk bukan kesurupan Lionel juga menolak untuk mendengarkannya dan meminta Jeff jangan berkata demikian saat di pengadilan nanti karena Lionel dan pengacaranya sudah menemukan presiden hukum tentang kasus serupa dengan Jeff yaitu pembunuh dan kanibal Ed Gain yang lebih sadis dari Jeffrey mereka ingin menggunakan kasus Gain dan menghubungkannya dengan kasus Jeffrey cuplikan adegan kebrutalan Ed Gain pun ditampilkan mulai dari menggantung jasad wanita secara terbalik tanpa kepala membuat peralatan rumahnya dari tulang belulang manusia contohnya mangkuk dari tengkorak manusia dan dia juga mencuri puluhan mayat dari pemakaman tapi Ed Gain gak di penjara melainkan berakhir di rumah sakit jiwa Jeffrey menyebutkan kalau cerita itu seperti gak asing baginya dan dia ingat pernah membaca itu di komik horror Lionel pun kesal dan menganggap itulah penyebab Jeff melakukan semua ini dia berniat akan memberitahu Hakim tentang komik itu tapi pengacaranya mencoba memberi pengertian jika mereka harus tetap fokus berpegang teguh pada permohonan kegilaan dan saat di pengadilan Hakim menolak permohonan pihak Jeffrey dan memastikan jika Jeff gak gila hal itu membuat keluarga para korban bernafas lega seakan mendapat harapan untuk melanjutkan menegakkan keadilan sidang ditunda dan Hakim memberikan kesempatan pada keluarga korban untuk membuat pernyataan di sidang berikutnya yang akan berdampak pada pengadilan dan terdakwah juga mendapat kesempatan untuk memberikan pembelaan terakhir sebelum keputusan akhir di sana Josh dan Lionel bertemu satu sama lain dan mereka berdua mulai ribut saling lempar kesalahan dan tanggung jawab sebelum akhirnya Syari berhasil melerai mereka berdua Josh pergi menemui salah satu keluarga korban yang bernama Curtis dia berbicara dengan neneknya yang bertanya-tanya mengapa Josh datang Josh mencoba meminta keluarga mereka untuk berbicara atas nama Jeffrey dan meminta Hakim memberikan bantuan psikiatris kepada putranya namun sang nenek meskipun memahami sebagai ibu mengapa Joyce ingin didengar nenek itu berkata kalau mungkin sudah saatnya Joyce mendengarkan orang lain di pengadilan berikutnya Sutton Sinta Somfon, ayah dari Konerak berbicara tentang efek yang Jeffrey lakukan pada keluarga mereka seperti halnya Shirley Hughes, ibu Tony berbicara di pengadilan tentang luka yang disebabkan Jeffrey kepada keluarga mereka dia membacakan puisi emosional yang ditulis oleh salah satu teman Tony yang membuat semua orang yang hadir di sana jadi sedih semakin banyak anggota keluarga para korban yang memberikan pernyataan mereka bahkan salah satunya ada yang hilang kendali Rita Isabel, kakaknya Errol Lindsay yang berteriak memaki Jeffrey dan gak akan pernah memaafkannya dan saat tiba giliran Jeffrey untuk bangun dan membaca sebuah pernyataan intinya Jeffrey mengakui kesalahannya dan memahami dampak beserta kerugian yang dialami keluarga para korban hanya maaf yang bisa dia sampaikan dan bersedia untuk dipenjara dia juga mengatakan jika dirinya melakukan semua itu bukan atas dasar kebencian Jeff juga sadar jika dia gak bisa mengembalikan keadaan sidang pun diputuskan Jeff dihukum seumur hidup sementara Lionel yang melamun dan keluar dari pikirannya sendiri seakan gak mendengar apapun sejak tadi Shari kemudian menyadarkannya dan setelah sidang, semua orang dan keluarga korban bersuka cita mendengar berita itu termasuk Glenda dan Cassandra putrinya Lionel dan Shari pergi menemui Jeffrey yang sudah pasrah menerima nasibnya Lionel memeluk Jeff dan mulai menyalahkan dirinya sendiri sebagai ayah yang buruk karena selama ini telah mengabaikan Jeffrey dan membiarkannya berfantasi tentang eksperimen organ binatang hingga melampaui batas ayahnya juga gak pernah mau mendengarkan Jeff selama ini yang ingin menceritakan masalahnya disini Jeff hanya berkata gak apa-apa dan ayahnya berjanji akan sering mengunjungi Jeff ketika Jeff dibawa oleh polisi ekspresi datar Jeff disini akan membuat orang yang menonton menangis meski kita sudah tahu kejahatan yang dilakukannya gak termaafkan di rumah, Joyce menulis surat wasiat tentang tanggung jawab dirinya atas apa yang terjadi pada Jeff Joyce juga minta maaf pada David, anak bungsunya dan mengatakan dirinya adalah ibu yang buruk dia juga meminta maaf pada keluarga korban sebelum akhirnya menyalakan oven dan merobek selanggas sampai memenuhi ruangan beberapa hari kemudian setelah kejadian yang terjadi membuat keluarga Dehmer berada di dalam kesulitan jadi Lionel mengisi waktu kosongnya untuk menulis novel tentang kisah putranya bahkan Lionel lupa jika dia memiliki satu anak lagi yaitu David Shari datang dan memberitahu jika mantan istrinya mencoba melakukan bundir dan untungnya selamat Shari juga memberitahu jika David baik-baik saja kita bisa lihat dari ekspresi wajah Shari kalau dia sangat prihatin dengan Lionel yang lagi-lagi mengabaikan anaknya yang lain dan lebih memilih fokus menulis cerita ternyata di kepolisian juga gak ada yang berubah dua oknum yang membiarkan Connera kembali ke Jeffrey sebelumnya sudah ditugaskan kembali kabar itu membuat pendeta Jackson terkejut dan akan berjuang di pertarungan berikutnya 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 lagi berikutnya lagi sampai pejuang mati namun tetap gak akan ada yang bisa merubah sistem pemerintahan selama di penjara di Columbia Correctional Facility Jeffrey mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana dia mencoba bercanda dengan petugas meminta pisau cukur dan cyanida namun petugas terlihat gak tertarik Jeffrey lalu mendapat sebuah surat dari seorang gadis bernama Alice dia memberi tahu jika di sekolah ada anak-anak yang berdandan menggunakan cosplay Jeffrey untuk menakuti siswa lain di hari Halloween dan itu berhasil Alice juga memberi tahu jika ada orang yang sudah membuat komik tentang Jeffrey dan dia juga mengirimkan selembaran contohnya Alice berkata jika dia menyukai komik itu dan berharap Jeffrey membalas suratnya dengan imbalan uang 5 dolar Alice juga menandai dirinya adalah penggemar terberat Jeffrey Jeffrey pun membalas dengan menggambar tangannya di selembaran kertas lalu menulis catatan kecil untuk Alice di bawahnya suatu hari di ruang makan Jeffrey berteriak tentang paha ayam lalu meletakkan saus tomat di atas tulang yang sudah dipotong kemudian berbicara bagaimana keadaan setelah dia selesai dengan korbannya semua narapidana disana merasa risih dan salah satu pria berkulit hitam berkata tidak suka itu tapi Jeffrey membalasnya Glenda memutuskan untuk kembali ke apartemen sebelumnya meski Cassandra melarang karena khawatir kenangan tentang Jeffrey akan menghantuinya Cassandra meminta agar ibunya tetap tinggal bersamanya namun Glenda menolak sampai disana masih banyak orang berkeliaran di sekitar apartemen termasuk mobil-mobil para reporter media berita setibanya di kamar Cassandra lagi-lagi meminta ibunya untuk berpikir dua kali untuk tinggal di tempat itu kembali namun Glenda gak punya pilihan lain dan gak akan membiarkan Jeffrey merenggut segalanya termasuk kamar itu di penjara Jeffrey membayar penjaga 20 dolar yang ia dapatkan dari Alice untuk mendapatkan rekaman suara ikan paus dan Jeffrey memainkannya sebelum tidur dengan kaos kaki menutupi wajahnya tentu saja erangan suara ikan paus itu mengganggu tahanan lain hingga akhirnya penjaga lain menyitap rekam itu disini Jeffrey tampak kesal dan si penjaga berharap Jeffrey diberi hukuman kursi listrik Jeffrey dengan santainya mengatakan jika dia sudah berulang kali memintanya tapi justru mereka memberikan penjara seumur hidup sebagai gantinya Shirley, ibu Tony Hughes mendapat kiriman paket dari orang-orang yang menuliskan buku komik tentang Dehmer dan dia sangat marah gak suka melihat ada orang yang memanfaatkan kisah kelam keluarga para korban menjadi cuan dia ingin menuntut si pembuat komik itu tapi pengacaranya justru lebih khawatir dengan novel yang ditulis ayahnya Jeffrey Dehmer sendiri novel itu pasti akan laku keras dan menghasilkan pundi-pundi uang dan keluarga para korban lagi yang akan dirugikan karena gak akan mendapatkan apa-apa oh iya guys sebelumnya para korban Jeffrey ini memang rata-rata orang susah semua guys dan sejak ada kejadian itu semua orang menyoroti beritanya hingga kehidupan mereka tambah sengsara guys jadi pengacara itu menyarankan agar Shirley bersama keluarga korban lainnya bersatu untuk menuntut siapapun yang memanfaatkan musibah keluarga mereka sebagai sumber uang di tempat lain, Lionel dan Shari sedang membaca ulasan buku yang ditulis Lionel yang tampaknya mendapatkan ulasan positif dari pembaca disini cukup menarik guys kan putra Lionel sendiri pembunuhnya tapi kehidupan dia seperti gak menderita kayak keluarga para korban anaknya itu Jeffrey melihat berita di TV tentang buku yang ditulis ayahnya itu bahkan saat wawancara, Lionel berniat akan mengangkatnya menjadi sebuah film hal itu membuat Jeffrey tersenyum bangga tapi tentu tidak bagi keluarga para korban gak butuh waktu lama Lionel mendengar dampak hukum tentang buku yang diterbitkannya seorang hakim telah memerintahkan Lionel untuk memberikan keuntungan dari penjualan buku itu kepada para keluarga korban karena mereka sangat marah tentang uang yang dihasilkan dari cerita horror yang dibuat dengan menggunakan nama para korban yang tentu saja dikintai oleh keluarganya di rumah keluarga Simta Somfon mereka mendapatkan telpon rasis misterius yang benar-benar jahat dan menyuruh mereka semua kembali ke tempat asalnya bayangan-bayangan teror itu terus menghantui hingga trauma yang dialami Somsak bangkit lagi dan semakin menjadi-jadi bahkan memunculkan mimpi buruk bagaimana Jeffrey Dahmer menghabisi adiknya, Konerak semua orang yang hidupnya dulu pernah disentuh oleh Jeffrey benar-benar berubah drastis trauma dan kegelisahan yang berkelanjutan di serikat kepolisian, mereka justru berpesta merayakan kembalinya dua oknu mereka yang sebelumnya dilepas tugaskan karena kasus Konerak sementara di lain tempat, kepala polisinya, Sisif memberikan penghargaan jasa warga kepada Glenda Cleflen atas usahanya untuk mencoba dan menyelamatkan Konerak Glenda mengatakan dia akan menerima penghargaan hanya jika polisi berbuat lebih baik dan jangan membiarkan kejadian seperti itu terjadi lagi keluarga Simta Somfon juga sibuk mencari gugatan perdata atas kasus Jeffrey dan Konerak pengacaranya akan menuntut 10 juta dolar pengacara itu juga mendengar tentang pelelangan barang-barang Jeffrey Dahmer dan memastikan hasil uangnya akan diberikan kepada keluarga para korban tapi di tengah memperjuangkan hak-haknya sebagai korban keluarga Simta Somfon justru mendapat cibiran dari orang-orang berkulit putih dan mendapat teror rasisme sepanjang malam keluarga Simta Somfon pun melakukan doa bersama Sementara itu, Glenda dan beberapa penghuni apartemen lainnya seakan diganggu oleh bayang-bayang suara teriakan, jeritan, kegaduhan, percekcokan dan suara mesin listrik dari kamar Jeffrey sebelumnya mereka akhirnya turun ke bawah memutuskan untuk tidur bersama di lobi karena hanya dengan begitu mereka bisa menghilangkan traumanya sejenak hal itu berlangsung lama sebelum manajer menghentikannya demi alasan keamanan hari berikutnya, Glenda pergi ke pemakaman Konerak dimana keluarga sedang berduka dan seorang pendeta yang sebelumnya membantu keluarga Simta Somfon datang dari Laos juga ikut membantu di sana Glenda pergi untuk berbicara dengan ayah Konerak Glenda memperkenalkan diri dan meminta maaf kepadanya karena waktu itu sudah mempercayai polisi bahkan meski dia tahu jika ada sesuatu yang salah ayah Konerak terlihat lapang dada dan mengatakan gak apa-apa karena Glenda sudah melakukan semua yang dia mampu Lionel pergi mengunjungi ibunya yang sekarang berada di panti jompo dia menyesalkan filmnya gak berlanjut karena mungkin produsernya takut padahal Lionel hanya ingin membantu orang tua lain agar mewaspadai tanda-tanda peringatan terhadap anak mereka jika merasa ada yang aneh Lionel memberitahu ibunya bahwa Jeffrey mencintainya dengan caranya sendiri Lionel yakin jika ibunya sudah melakukan yang terbaik untuk mencoba dan membantu cucunya itu malam hari, Glenda bertemu dengan beberapa pria muda yang mengambil foto dengan gaya yang aneh-aneh di luar gedung apartemen mereka kayak si paling konten itu tuh yang apa-apa tuh dijadiin konten Cassandra yang emosi menghancurkan kamera pria itu mereka lalu naik ke atas dan menyalakan televisi untuk melihat berita Jeffrey di acara deadline dengan ayahnya yang berbincang tentang pembunuhan dan motifnya gak ada satupun dari keluarga korban senang melihatnya di televisi meski mereka gak bisa berpali adegan ini bisa dijadikan contoh bagi negara manapun termasuk Indonesia kenapa orang kriminal itu gak diperbolehkan tampil di televisi kisah mengerikan konerak diceritakan oleh Jeffrey tetapi Glenda gak bisa mendengarkannya lagi dan mematikan televisi Glenda gak mengerti mengapa Jeffrey bisa menceritakan kisahnya di semua tempat seperti kisah Halloween lalu polisi datang untuk menangkap Cassandra karena mendapatkan laporan jika Cassandra menyerang dan sudah merusak kamera orang kejadian rasis disini terjadi lagi meski Glenda mengatakan jika pria itu yang melanggar peraturan tapi polisi gak percaya hanya karena si pelapor berkulit putih beberapa hari kemudian seorang pengembang real estate atau yang suka membeli properti gitu bernama Joe Zilber membayar banyak uang untuk mendapatkan semua barang-barang lelang milik Jeffrey Dahmer untuk dimusnahkan dan memastikan barang-barang itu benar-benar hancur karena gak ingin ada seseorang yang mengoleksinya Joe lalu membagikan uang itu ke semua keluarga korban masing-masing dari mereka mendapatkan 32 ribu dolar lalu setelah itu kita melihat ayahnya Somsak dan konerak ini lagi-lagi mendapatkan telpon rasis yang selama ini ternyata berasal dari dua oknum polisi yang membawa konerak ke Jeffrey sebelumnya dimana mereka sempat diberhentikan dan sekarang dipekerjakan lagi harusnya ditembak mati ajalah polisi gak berguna kayak gini Ron Flowers sedang bekerja menjadi penasehat bagi orang-orang meski bisa kita lihat jika dia sendiri sebenarnya butuh penasehat juga karena masih trauma atas apa yang dilakukan Jeffrey Dahmer padanya masih terbayang-bayang diingatannya Glenda mendapat kabar dari manajer gedung bahwa gedung itu sekarang sudah dibeli pemerintah kota untuk dihancurkan dan memberikan para penghuni 60 hari untuk meninggalkannya mereka juga akan memberikan uang relokasi pada para penghuni dan dua bulan kemudian gedung itu benar-benar dihancurkan Glenda melihat bayangan Jeffrey Dahmer di jendela saat penghancuran dilakukan dan Cassandra memeluk ibunya di penjara Jeffrey duduk di sebuah jamaat narapidana mengheningkan cipta dengan tahanan lainnya lalu tiba-tiba dia diserang dan ditikam tepat di lehernya oleh seorang tahanan berkulit hitam tapi kejadian itu gak membunuh Jeffrey Jeff yang berada di rumah sakit penjara mendapatkan surat dan terlihat senang saat melihat kartu natal yang mengerikan dimana menampilkan sinterklass memegang kepala orang yang terpenggal seorang pria bernama Dave menulis bahwa dia adalah penggemar Jeffrey dan menyamakan Jeffrey Dahmer dengan Michael Myers salah satu tokoh fiksi dalam film yang sangat fenomenal masa itu astaga, bahkan monster penjahat pun memiliki penggemar oh dunia benar-benar sudah gila di episode 10 ini kita sedikit diceritakan mengenai pembunuh berantai juga yang mirip-mirip dengan kasus Jeffrey yaitu John Wenigasi sebenarnya kisahnya juga dirilis dalam bentuk seri dokumenter oleh Netflix dan kalau kalian tertarik untuk kita bahas di segmen kupas silahkan tinggalkan komentar ya di Cicago, tepatnya tahun 1977 John Wenigasi membawa seorang pemuda ke tempatnya untuk wawancara kerja disini Gasi adalah seorang kontraktor pria muda itu mencium bau aneh anjir dan busuk di seluruh rumah tapi Gasi beralasan jika mungkin ada rakun yang mati di bawah rumah Gasi duduk di meja untuk minum cola bersama pria itu dan tak berapa lama kemudian pria itu mulai merasa pusing Gasi mengeluarkan rosario dan mengikatkannya pada tangan pria itu buat yang gak tau jadi rosario itu adalah alat yang digunakan ketika sedang berdoa oleh orang katolik yang berbentuk seperti kalung dengan manik-manik atau simpelnya kalau dalam agama islam itu tasbih kemudian Gasi memukul wajah pria itu pria itu sempat melawan sebelum Gasi memecahkan kepalanya dengan teflon penggorengan dan mencekik lehernya dengan ikat pinggang Gasi menggunakan kostum badut mencelupkan kepala pria itu ke bak mandi sampai mati kemudian kita beralih ke cerita dehmer lagi di tempat kerjanya Glenda sedang menonton laporan berita tentang Gasi yang akan segera dieksekusi dengan suntikan mati temannya berbicara tentang Gasi dan bersyukur karena dia memang pantas mendapatkan hukuman mati itu sebab orang sepertinya merupakan manusia paling buruk dari yang terburuk namun Glenda menyanggah jika ada yang lebih buruk darinya tapi masih santai-santai saja di penjara yaitu si Jeffrey Dahmer tetangganya yang memasak orang dan membiarkan baunya tercium melalui ventilasi udara di penjara Jeffrey mencoba untuk membuat lelucon tapi gak ada kecocokan dengan teman sekamar lainnya dimana mereka kan semuanya udah pada tau tentang kejahatan Jeffrey ini seorang narapidana bernama Christopher Scarver sangat membenci Jeffrey dengan leluconnya itu meletakkan makanan di kursi orang menjual tanda tangan seakan dia menjadi artis terkenal juga menjual foto-foto pub tanpa baju para gadis-gadis dan lain-lain Scarver merasa meski sudah di penjara Jeffrey gak menyesalkan perbuatannya dan selalu bersikap gak menyenangkan bagi tahanan lain hal itu membuat Scarver penasaran tentang tindak kriminal apa saja yang dilakukan Jeffrey ini lalu kemudian Scarver mencoba menyelidiki kejahatan Dahmer secara lebih spesifik setelah mendapat izin dari petugas Scarver melihat koran yang membahas semua detail mengerikan tentang kandibalisme serta fakta bahwa hampir semua korban Jeffrey adalah pria berkulit hitam dan coklat hal itu membuat Scarver menangis kesal dan semakin membenci Jeffrey apalagi setelah melihat Jeff sudah membunuh anak di bawah umur si Konerak dengan mengebor kepalanya dan membiarkan setengah bernyawa kemudian Konerak yang mencoba melarikan diri ditemukan tetangganya tapi polisi membawanya ke Jeffrey lagi dan kemudian Jeffrey memotong tubuh Konerak memasak tubuhnya dan memakan dagingnya kemudian beberapa lainnya dilarutkan dengan cairan asam Scarver heran gak percaya bagaimana bisa polisi masih membiarkan pembunuh berantai itu hidup bernafas di penjara suatu hari saat Jeffrey menyapu dia melihat berita tentang Gacy di televisi yang memamerkan karya seni lukisan Gacy selama di penjara dan berbicara tentang agama Jeffrey merasa tersentuh saat melihat pembunuh lain bisa damai dengan dirinya sendiri setelah apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya Jeffrey kemudian menemui pendeta di penjara dan berbicara kenapa akhir-akhir ini tuh banyak sekali pembunuhan berantai pendeta berpikir itu berkaitan dengan sistem jalan raya yang panjang dan saling terhubung bahkan antar negara sehingga memberi kesempatan bagi pembunuh itu untuk leluasa membuang jasad korban-korban mereka jauh-jauh tanpa diketahui kemudian mungkin juga bisa terjadi efek dari perang dunia kedua lalu pendeta melanjutkan pengaruh gambar-gambar pornografi yang sudah bisa diakses dengan mudah menjadi pemicu juga Jeff mengatakan jika dia pergi ke gereja sebagai anak kecil dan saat remaja menjadi iblis ketika hari Halloween entah kenapa sejak saat itu Jeff suka sama yang jahat-jahat termasuk di dalam film pun Jeff justru mengidolakan aktor antagonis yang jahat-jahat bahkan Jeff membuat altar kecil yang dipersembahkan untuk iblis yang akhirnya diketahui oleh neneknya dan alasan dia menyimpan beberapa bagian tubuh korbannya Jeff berkata jika dia akan membuat altar sesungguhnya yang lebih besar mungkin semacam sikte gitu saat pendeta bertanya tujuan sebenarnya Jeffrey menemuinya Jeff bercerita kalau dia baru saja menonton televisi tentang kasus Gacy dan orang-orang menganggap kasusnya sama seperti dirinya tapi Jeff menganggap itu berbeda karena Gacy gak mengakui kesalahannya sementara Jeff sendiri sudah mengaku dan disini Gacy berbicara seolah-olah dia gak takut mati karena sudah berdamai dengan Tuhan dan akan pergi ke surga Jeff bertanya apakah Tuhan telah mengampuninya untuk semua itu pendeta menyinggung apakah Jeff bertanya tentang Gacy atau untuk dirinya sendiri Jeff berkata dan percaya jika dirinya gak pantas mendapatkan pengampunan atas kejahatannya pendeta lalu menyanggah bukan soal pantas enggaknya mendapat pengampunan tapi itu soal karunia meski merasa gak pantas namun Tuhan memberikan pengampunan itu untuk segalanya pendeta lalu menceritakan kisah Yesus mendesak Jeffrey untuk kembali ke jalan Tuhan sementara itu Glenda sedang berada di dalam gereja dan dia berbicara tentang pengampunan dengan pendetanya disini Glenda meminta nasihat dan pencerahan karena Glenda sampai saat ini belum bisa memaafkan Jeffrey atas apa yang terjadi bahkan meskipun dipaksa berulang kali untuk memaafkan dan melupakannya bayangan Jeffrey terus menghantui dan hal itu membuatnya semakin membencinya kebencian itu bahkan hadir di dalam mimpinya dimana Glenda bermimpi menyiksa Jeffrey karena Glenda sendiri ingin Jeffrey menderita Glenda gak ingin hidup penuh kebencian dan dendam amarah karena Tuhan gak menyukainya tapi perasaan itu datang sendiri dari hati pendeta berkata kalau Glenda orang baik dan jangan sampai dia menjadi orang lain karena perasaan benci dan amarahnya yang harus Glenda lakukan adalah terus berdoa dan berusaha melupakannya meski gak akan hilang dalam waktu dekat seiring berjalannya waktu Glenda pasti bisa melupakannya Lionel mengunjungi Jeffrey di penjara mereka duduk dan berbicara melalui telpon dengan pembatas kaca Jeff mengaku dia sekarang sudah menjadi lebih baik karena mungkin sudah gak minum-minum lagi meski dirinya sering memikirkannya mereka lalu berbicara soal buku yang ditulis Lionel dimana orang-orang menganggap Lionel telah mengambil keuntungan dari para korban kemudian Jeffrey mengatakan dia akan dibaptis yang membuat Lionel bahagia Jeff ingin berusaha menemukan cara agar dirinya diampuni bukan oleh Tuhan saja Jeff juga ingin ayahnya memaafkannya dan tentu Lionel berkata jika dia sudah memaafkan Jeffrey salah satu anak laki-laki Sinta Somfon akan menikah dan Glenda diundang keperayaan itu Glenda duduk dengan Sutton ayahnya Konerak keduanya lalu berbagi minuman Sutton berkata kalau dirinya mencoba menjadi kuat untuk semua orang berharap menjadi seperti dirinya sendiri seperti dulu tapi pada kenyataannya saat terbangun di pagi hari bayangan Jeffrey terus menghantuinya dan harus menerima kenyataan jika putranya sudah mati tetapi Jeffrey masih hidup Glenda mengatakan mungkin yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah berpura-pura kuat dan suatu hari mereka akan lupa bahwa mereka hanya berpura-pura saat sudah terbiasa itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari sesuatu yang begitu mengerikan sebuah komik berjudul Jeffrey Dahmer vs Yesus Christus membuat keluarga Hughes lagi-lagi terkejut kenapa orang-orang menjadikan Jeffrey Dahmer seolah-olah Jeffrey ini superhero Shirley ingin menggugat lagi meski dia tahu ujung-ujungnya akan kalah seperti sebelum-sebelumnya namun dia gak peduli meski kalah di pengadilan karena tujuan dirinya adalah membuka mata dunia kalau Jeffrey ini pembunuh berantai bukan superhero Shirley gak ingin korban Jeffrey Dahmer termasuk Tony yang manis dilihat sebagai objek atau dilupakan hanya sebagai korban tapi ingin dikenang sebagai orang seutuhnya dengan ambisi dan ada keluarga yang mencintai mereka semua pada hari yang sama Jeffrey Dahmer akan dibaptis permintaan pembaptisan Jeffrey dikabulkan dan justru difasilitasi oleh penjara tetapi gak semua narapidana khususnya Scarver menganggapnya sebagai hal yang hebat sementara itu di tempat lain Gacy juga dijadwalkan akan dieksekusi mati dengan suntikan Jeffrey menggunakan jubah putih yang dibuat oleh beberapa penggemarnya dari Oklahoma dan kemudian dia masuk ke kolam baptisan kecil sementara Scarver di dalam selnya merasa gak tenang dan bimbang saking gergetnya pada si Jeffrey ini pendeta lalu mulai mendorong Jeffrey ke bawah air bertepatan dengan itu juga Gacy disuntik mati dan di langit sedang terjadi gerhana matahari ketika Jeffrey selesai dibaptis pendeta mengucapkan selamat datang di keluarga Allah sementara Scarver belutut di selnya mencari jawaban dari Tuhan meminta petunjuk kepada bapak surgawi tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang jahatnya keterlaluan seperti Jeffrey suatu hari Jeffrey dikirim untuk tugas kerja dimana dia membersihkan Jim dengan narapidana lain setelah beberapa saat penjaga yang bertugas pergi untuk memanggil Scarver karena dia juga mendapatkan tugas kerja itu ketika Scarver tiba dia bergabung dengan Jeff Dahmer dan pembersih narapidana lainnya yang bernama Jesse penjaga lalu meninggalkan mereka bertiga untuk menyelesaikan pekerjaan mereka Jeffrey merasa gak tenang karena bisa dibilang Scarver ini salah satu narapidana yang paling gak menyukai Jeffrey beberapa saat kemudian teriakan datang dari kamar mandi dimana Scarver membunuh Jesse dengan gagang pel karena Jesse sudah memberikan keterangan palsu dengan menyeret dua pria berkulit hitam sebagai pelaku pembunuhan istrinya lalu Scarver mendekati Jeffrey sambil menanyakan kejahatan yang dilakukannya Jeffrey mengatakan jika dia membunuh memakan dan mengambil beberapa organ juga kerangka korbannya disini Jeffrey terlihat ketakutan saat melihat Scarver seperti monster yang akan memakannya dan kira-kira ketakutan seperti itulah yang dirasakan para korban Jeffrey sebelum dihabisi Jeffrey hanya bisa menjawab jika dulu dirinya telah berpaling dari Tuhan dan itu kesalahan terbesarnya tapi setelah dibaptis dirinya sudah menjadi lebih baik disini Scarver mengatakan jika dia juga percaya Tuhan dan mengklaim dirinya sebagai dewa pembalasan dari Tuhan yang akan membalaskan dendam dan rasa sakit para korban Scarver langsung memukul Jeffrey menggunakan barbel berulang-ulang kali sampai kepala Jeffrey pecah tak berapa lama kemudian Lionel menerima berita pemukulan putranya itu melalui telpon lalu dia segera pergi ke rumah sakit dan betapa terkejutnya Lionel saat melihat kondisi mayat Jeffrey dengan kepala yang hancur dan mengenaskan Lionel pun langsung memeluk jasad anaknya itu dengan tangisan dia memberitahu Jeffrey bahwa ayah ayah menyayangi sangat menyayangi Munda ayah akan menyayangmu sampai hari ayah mati beberapa waktu kemudian Lionel dan Joyce berada di ruangan yang sama lagi untuk pertama kalinya setelah sekian lama sekarang mereka harus berurusan dengan kematian Jeffrey dan memperebutkan otak Jeffrey Joyce ingin otak Jeffrey disumbangkan untuk diteliti tapi Lionel menolak dan akan langsung mengkremasi seperti bagian tubuh lainnya Joyce ingin itu dipelajari sehingga mereka mungkin menemukan alasan mengapa Jeff melakukan kejahatan yang mengerikan namun Lionel bersikeras itu akan menjadi seperti kasus Gacy yang otaknya dipelajari dan gak ada yang ditemukan mereka berdua bahkan memperjuangkan perbedaan pendapat mereka ini sampai ke pengadilan dan hakim memutuskan otak Jeffrey akan dikremasi sesuai dengan pendapat Lionel karena mengacu pada kasus Gacy sebelumnya yang gak mendapat hasil apapun setelah otaknya diteliti Glenda mencari jawaban tentang tugu peringatan bagi para korban Jeffrey Dahmer yang sebelumnya dijanjikan pemerintah kota akan dibangun dengan taman yang bagus sebelum penghancuran apartemen namun kabar itu belum ada kejelasan lebih lanjut boro-boro dibangun tugu bahkan pembangunan tamannya saja mangkrek dan Glenda mendapat keterangan jujur dari seseorang di kota yang mengatakan sangat sedikit orang yang ingin membangun sesuatu di tanah lama gedung apartemen itu ya lagi-lagi warga dan pemerintahan disana seakan gak peduli sama para korban dan menganggap kasus Jeffrey ini biasa-biasa saja hal itu membuat Glenda marah dan kesal karena gak seharusnya mereka melupakan kasus Jeffrey ini begitu saja tapi Glenda dan keluarga para korban bisa apa? mereka hanya rakyat kecil dan imigran yang selalu mendapat aksi rasis dan dikesampingkan mereka gak punya pilihan selain berlarut-larut dalam kesedihannya sendiri berlama-lama dalam kengerian dan traumanya sendiri tanpa ada orang yang peduli Glenda berkata kalau dia akan menunggu sampai kapanpun untuk menyelesaikan tugu peringatan itu namun gak pernah ada taman atau tugu peringatan yang dibangun untuk para korban mereka semua hanya dikenang oleh keluarga dan teman-teman mereka saja tapi di series ini kita bisa mengingat mereka para korban itulah hal hebat yang dilakukan oleh Rian Murphy dan krunya di series ini mereka benar-benar mengutamakan korban bahkan sering menceritakan kisah kelam dan penderitaan melalui sudut pandang keluarga para korban semisal keluarga Hughes dan Sinta Somfon jujur aku benar-benar sedih akan kisah keluarga Sinta Somfon penderitaan yang mereka alami dan rasisme yang mereka hadapi benar-benar sangat menyayat hati apalagi saat tahu yang mengiring rasisme pada mereka justru dua oknum polisi yang telah gagal dan membiarkan anak mereka jadi korban Jeffrey meski ada yang mengatakan jika series ini jauh dari kebenaran tapi ya balik lagi pasti ada beberapa adegan yang dibuat dramatis ya akhirnya selesai juga cerita tentang Jeffrey Defer ini guys menurut kalian yang paling menarik emosional di episode berapa guys kayaknya semuanya deh ya kan kalau komentar aku pribadi sih tentang series ini dari segi cerita dan alurnya sudah cukup baik dan mudah dipahami dikemasnya juga sangat menarik dengan alur yang maju mundur syantik tanpa menghilangkan memberitahuan tahun kejadian acting para pemainnya juga sangat bagus khususnya Evan Peters yang berperan sebagai Jeff sesekali aku melihat raut wajah seram Jeff yang cukup membuat merinding tapi sesekali juga terpesona akan senyuman manisnya nisiness yang berperan sebagai gilenda juga cukup membuat hati tersentuh akan kegigiannya dan membuat air mata jatuh saat dia bercerita pada pendeta Jackson jika gak ada yang mau mendengarkannya namun sangat disayangkan karena penyajian tentang kisah bagaimana para korban dibunuh oleh Jeffrey seperti dikebut di detik-detik terakhir dan terlihat sangat transparan karena gak semua cerita korban diangkat ke dalam adegan ya mungkin selain karena terlalu sadis dan takut menyerang psikis penonton jika ditampilkan secara absurd beberapa keluarga para korban mungkin juga gak ingin terlalu mengangkat kisahnya karena gak ingin kisah kelam itu dibuka lagi pada akhirnya kita memberikan 7 rating bintang untuk series Dehmer aka Monster The Jeffrey Dehmer Story next kita mau ngebahas series apa lagi nih guys silahkan tinggalkan kolom komentar ya guys karena aku pribadi suka nonton dan menceritakan balik kepada kalian selamat menikmati terima kasih Terima kasih.